Setiap murid Sekte Kekaisaran Duniawi akan membesarkan beberapa binatang iblis yang kuat untuk berperang. Metode budidaya mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa mereka dapat bergabung dengan binatang iblis dan mengerahkan kekuatan tempur yang besar. Muyu belum pernah bertarung dengan siapapun dari Sekte Kekaisaran Duniawi sebelumnya. Satu-satunya orang yang dia kenal dari Sekte Kekaisaran Duniawi adalah saudara laki-laki Kailai, Singgau. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Singgau, tetapi Muyu tidak perlu bersikap sopan kepada Yi Feiying. Pedang bayangan muncul di tangannya. Cahaya cian menyala di udara. Kultifasinya berada di langit kedua dari alam sintesis bentuk. Dia meninggalkan Xuan Zhengtang dan Xiao Suai dalam sekejap dan mendarat di langit di atas hutan. Yi Feiying menyipitkan matanya dan merasakan kultifasi Muyu. Dia terkejut karena Muyu tampak seperti berusia awal dua puluhan, tetapi budidayanya sudah berada di alam sintesis bentuk. Dari mana datangnya orang jenius seperti itu? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Anak baik, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu berada di alam sintesis bentuk. Jika Anda memiliki tingkat kultifasi seperti itu di usia yang begitu muda, lalu berapa peringkat Anda sebagai seorang abadi ekstrim? Saya tidak membunuh orang tanpa nama. Yi Feiying penuh semangat juang. Xuan Zhengtang juga memandang Muyu dengan penuh harap. Dia selalu bertanya-tanya tentang hal ini. Muyu masih terlalu muda, tapi budidayanya sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Peringkat abadi ekstrim. Saya lupa. Muyu tidak memiliki tanda abadi ekstrim pada dirinya. Dia tidak membutuhkan sesuatu seperti tanda abadi ekstrim untuk membuktikan dirinya. Hal semacam ini tidak memiliki arti praktis apapun baginya. Yang benar-benar dia pedulikan sekarang adalah pertarungan antara dewa ekstrim dalam beberapa bulan. Lupa. Xuan Zhengtang, yang menyaksikan pertempuran itu, tercengang. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan kecil, bagaimana saudaramu bisa melupakan peringkat abadi ekstrim? Bukannya kamu bisa memakannya. Kenapa kamu harus mengingatnya? Xiao Suai duduk di leher Xuan Zhengtang dan menguap. Xuan Zhengtang terdiam. Yi Feiying menatap pedang di tangan Muyu. Secara umum, dewa ekstrim yang terkenal akan memiliki beberapa karakteristik khusus dan harta ajaib yang dapat mengidentifikasi mereka. Tapi pedang terlalu umum. Banyak kultifator yang menggunakan pedang terbang, jadi dia tidak langsung mengenalinya. Haha, tidak masalah jika kamu lupa. Setelah malam ini, peringkat Anda tidak perlu ada lagi. Dua bilah tajam berwarna putih bulan muncul di tangan Yi Feiying. Panjangnya dua kaki dan dimurnikan dari tulang hewan yang berharga. Dipenuhi dengan kekuatan spiritualnya, mereka sangat tajam. Dulu, kedua bilah tajam ini bisa dengan mudah mengakhiri nyawa lawan dalam pertarungan. Dia menyebut senjata ajaibnya, angin dingin, bilah tajam di angin dingin, yang digunakan untuk meraup nyawa lawan-lawannya. Dia menyarungkan pedang itu di tangannya, dan kedua bilah itu sepertinya telah menjadi bagian dari tubuhnya, pas dengan lengannya. Sehelai daun perlahan melayang tertiup angin. Ia berputar di udara dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, kedua sosok itu sudah terjalin di udara. Ding! Bayangan dan bilah tajam melesat di udara, saling bertabrakan. Energi spiritual yang ganas menyapu, langsung menghancurkan hutan di bawahnya, mengubah semua pohon menjadi puing-puing. Membunuh mereka, Yi Fei Ying berteriak dengan dingin. Mengaum! Serigala Cian Darah Merah meraum dengan suara yang memekakkan telinga. Ia berbalik dengan cepat dan langsung menuju ke Suan Zeng Tang. Wajah Suan Zeng Tang berubah drastis. Serigala Cian Darah Merah terlalu kuat untuk dilawannya. Sebelum dia sadar, cakar tajam Serigala Cian Darah Merah telah mencapai dirinya. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa jongkok dan melindungi Siao Suai dengan erat di bawah tubuhnya. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir cakar Serigala Cian Darah Merah, sehingga Siao Suai tidak terluka. Tapi cakarnya tidak jatuh. Dia mendengar suara benturan keras dan jeritan binatang jahat itu. Kemudian dia melihat bahwa Mu Yu telah mendarat di depannya, dan Serigala Cian Darah Merah telah mundur ke sisi Yi Fei Ying. Lawanmu adalah aku. Mata Mu Yu bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Bahkan di malam yang gelap, mata hitam putihnya terlihat sangat dalam, membuat hati orang berdebar. Mata Yi Fei Ying dingin. Ketika dia melihat mata Mu Yu, dia juga sedikit mengernyit. Sisi kiri mata Mu Yu bersinar dengan cahaya hitam, sedangkan sisi kanan bersinar dengan cahaya putih. Mata kirinya, khususnya, memancarkan cahaya hitam. Itu seperti lubang hitam, bahkan lebih murni dari kegelapan di sekitarnya. Tidak buruk. Yi Fei Ying berhenti meremehkannya. Itu hanya pertarungan singkat. Dia mengira Yi Fei Ying bisa membiarkan Serigala Cian Darah Merah menghancurkan kedua orang yang menghalanginya. Tapi dia tidak menyangka sosok Mu Yu begitu cepat. Dia menjatuhkannya kembali dengan pedang dan datang ke depan Serigala Cian Darah Merah dalam sekejap. Dia mengusir Serigala Cian Darah Merah. Jika Yi Fei Ying tidak melindungi Serigala Cian Darah Merah tepat waktu, tendangan Mu Yu akan melukai Serigala Cian Darah Merah dengan parah. Tuan Muda. Suan Zhengtang memandang Mu Yu dengan rasa takut yang masih ada. Berpikir bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang, dia diam-diam menyeka keringatnya. Mu Yu tidak mengatakan apa-apa. Sebuah formasi melintas di sekelilingnya, dan kemudian dia menghilang ke dalam kehampaan. Pedang di tangannya sangat cepat. Pedang ki seperti sambaran petir di malam yang gelap, merobek langit malam. Bayangan pedang tajam tersembunyi di udara. Mereka seperti ribuan tentara dan kuda, bersiul di udara. Yi Fei Ying melihat bayangan pedang yang memenuhi langit dan merasakan bahaya yang kuat. Bilah tajam di tangannya bersinar dari waktu ke waktu dan menghancurkan beberapa bayangan pedang. Lalu, dia mundur dari tempat kejadian. Mu Yu tidak menggunakan kekuatan pembantaian, yang berarti budidayanya hanya pada tahap sintesis bentuk. Tidak mungkin dia bisa menjatuhkan Yi Fei Ying secara instan. Sepertinya aku tidak bisa menjatuhkanmu hari ini jika aku tidak menganggapnya serius. Yi Fei Ying sangat kuat. Dia berada di langit kelima tahap sintesis bentuk. Karena dia dapat menempati tempat di daftar abadi tertinggi, dia bukanlah orang biasa. Dia berteriak dengan marah dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Di saat yang sama, serigala cian darah merah di sampingnya meraung dan berubah menjadi aliran cahaya lain. Itu langsung menyatu dengan aliran cahaya yang telah diubah oleh Yi Fei Ying. Desir. Lampu hijau dan merah muncul di tubuh Yi Fei Ying. Tubuhnya membesar beberapa kali. Ototnya menonjol dan tangannya berubah menjadi cakar serigala yang tidak bisa dihancurkan. Metode budidaya yang kuat dari Sekte Kaisar Duniawi, seni pengendalian binatang, dapat memungkinkan binatang iblis merasuki tubuh binatang iblis untuk jangka waktu tertentu. Binatang iblis itu akan memiliki kelincahan dan kekuatan binatang iblis dan menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Dikatakan bahwa metode budidaya Sekte Kaisar Duniawi terinspirasi oleh binatang iblis. Seni rahasia mereka dapat membuat kekuatan tempur mereka jauh lebih besar daripada kekuatan binatang iblis. Kamu harus tahu bahwa aku tidak hanya memelihara serigala. Mata Yifeying bersinar di malam yang gelap. Dia melompat dan meninggalkan serangkaian ledakan di udara. Pada saat yang sama, segala jenis geraman pelan binatang iblis terdengar di hutan. Mereka perlahan mengepung Swan Zengtang dan Xiao Suai. Swan Zengtang melihat sekeliling dengan gugup dalam kegelapan. Saat ini, ada sepasang mata yang bersinar dalam kegelapan. Dia tahu bahwa dia dikelilingi oleh binatang iblis yang dibesarkan oleh Yifeying. Orang-orang dari Sekte Kaisar Duniawi memelihara banyak binatang iblis yang kuat. Hanya ada satu monster iblis utama, tapi monster iblis lainnya tidak bisa diremehkan meskipun mereka tidak sekuat serigala cian darah merah. Swan Zengtang berkecimpung dalam bisnis binatang iblis. Dengan keakrabannya dengan binatang iblis, dia bisa merasakan bahwa setidaknya ada lima binatang iblis peringkat enam dan sepuluh binatang iblis peringkat lima di malam yang gelap. Binatang iblis ini menggeram dengan ganas di malam yang gelap. Kemudian, terdengar suara lompatan yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Dedaunan di hutan berdesir saat binatang iblis itu menerkam Swan Zengtang. Bahkan jika Swan Zengtang harus menghadapi binatang iblis ini, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membunuh mereka semua tanpa terluka. Yang paling penting, binatang iblis yang dibesarkan oleh sekte kaisar duniawi, sampai batas tertentu, beberapa kali lebih ganas daripada binatang iblis liar. Tuan kecil, jangan takut. Aku akan melindungimu. Swan Zengtang memeluk Xiao Suai dengan erat. Di saat yang sama, dia mengeluarkan pedang terbangnya. Dia tidak mengerti mengapa Yu Feng membawa serta Xiao Suai, tapi dia tahu bahwa dia harus melindungi tuan kecil itu bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, Mu Yu berkata dengan lembut, Xiao Suai, lindungi paman Suan. Mengerti, Xiao Suai menguap dalam pelukan Swan Zengtang. Swan Zengtang tercengang. Yu Feng ini menginginkan seorang anak untuk melindunginya. Apakah dia bercanda? Namun, sebelum Swan Zengtang bisa bergerak, Xiao Suai sudah melepaskan diri dari pelukannya. Sosok kecil itu melintas di udara, dan suara kekanak-kanakan terdengar dari malam yang gelap, petir misterius Xiao Suai jatuh. Percikan listrik berwarna biru muncul dari udara tipis, berubah menjadi pedang petir yang tajam. Kemudian, pedang petir dengan cepat terjalin di udara seperti hantu. Pada saat Swan Zengtang sadar kembali, Xiao Suai sudah bertepuk tangan dan menaiki leher Swan Zengtang lagi. Selesai, paman, ayo kita tonton acaranya. Xiao Suai meregangkan tubuhnya. Peng, peng, peng. Di bawah tatapan kaget Swan Zengtang, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Bahkan tercium bau bulu terbakar di udara. Sudah diselesaikan begitu saja. Swan Zengtang takut dengan kecepatan Xiao Suai. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan menyangka bahwa anak kecil lucu yang suka makan dan tidur di lehernya bisa langsung membunuh binatang iblis yang dibesarkan oleh Yi Fei Ying. Orang macam apa anak kecil ini? Namun, keterkejutannya tidak berlangsung lama. Swan Zengtang tiba-tiba merasakan niat membunuh sedingin es menyelimuti dirinya. Niat membunuh itu seperti gunung besar di malam yang gelap, menekan dadanya, menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Sesosok perlahan berjalan ke arahnya di malam yang gelap. Ayo kembali. Suara tanpa emosi itu begitu dingin hingga menembus tulangnya, menyebabkan Swan Zengtang menggigil tanpa sadar. Namun, Xiao Suai telah meninggalkan leher Swan Zengtang dan melompat ke arah pemilik suara itu. B. Kembali. Swan Zengtang menyadari bahwa ini adalah suara Muyu. Saat itu, ketika Muyu membunuh ular bermata satu di bengkel binatang Swan, itu adalah suara dingin ini. Swan Zengtang tidak mengerti kata-kata Muyu. Dia ingin kembali, tapi bagaimana Yi Feiying bisa membiarkan mereka kembali begitu saja. Gemuruh. Seolah-olah ada sesuatu yang bergulir di bawah kakinya. Ia berguling melalui tanah basah dan berguling ke kaki Swan Zengtang. Swan Zengtang menggunakan cahaya dari artefaknya untuk melihat lebih dekat. Penampilan ini baik-baik saja, tapi itu hampir membuatnya takut. 812. Yi Feiying adalah seorang jenius dari gerbang Kaisar Bumi, yang berada di peringkat 27 dalam peringkat abadi tertinggi. Dia berada di lapisan kelima dari alam integrasi tubuh dan memiliki binatang iblis yang kuat sebagai asistennya. Tapi sekarang, kepalanya berguling-guling di kaki Swan Zengtang, menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Seorang jenius dari gerbang Kaisar Bumi mati begitu saja. Yi Feiying, yang hanya tersisa kepalanya, membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani orang-orang ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh Mu Yu dengan mudah. Setelah beberapa saat, Swan Zengtang akhirnya bereaksi. Dia menelan ludahnya dan dengan hati-hati memandangi kepala di kakinya. Setelah memastikan bahwa itu adalah kepala Yi Feiying, dia bertanya dengan suara gemetar, Bangsawan muda Yu Feng, kamu, kamu membunuhnya. Ya, menurutku beberapa orang tidak perlu hidup. Suara Mu Yu menjadi tenang kembali tanpa rasa dingin sebelumnya. Swan Zengtang merasakan tenggorokannya kering. Dia mengira itu akan menjadi pertarungan sampai mati dengan Yi Feiying di malam hari dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dia bersiap untuk bertarung sampai mati, tetapi adik laki-laki Yi Feiying yang lucu tidak hanya tampil seperti makhluk surgawi, bangsawan muda Yu Feng sendiri yang membunuh Yi Feiying dalam sekejap. Siapakah kedua bersaudara ini? Yi Feiying sudah mati, bukankah itu berarti? Swan Zengtang panik setelah kejutan awal. Identitas Yi Feiying tidak bisa diremehkan. Dengan kematiannya, gerbang kaisar bumi pasti akan menyelidiki masalah ini. Bagaimana jika mereka diketahui terlibat? Jangan khawatir, ini tempat Yu Meng, tidak ada hubungannya dengan kami. Flaming Corstone muncul di tangan Mu Yu. Dengan gelombang energi roh, Flaming Corstone mulai membakar tubuh Yi Feiying. Tanda keabadian tertinggi di tubuh Yi Feiying telah dihancurkan oleh Mu Yu, sehingga tidak akan menempel di tubuhnya. Dia tidak ingin meninggalkan bukti apapun. Orang-orang dari Bismaster Camp tidak menyangka Yi Feiying akan mati di tempat ini, apalagi dibunuh oleh Mu Yu dengan mudah. Suan Zeng Tang memandangi api yang menyala-nyala dengan ketakutan di dalam hatinya. Biasanya, dia bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Dia bahkan tidak berani menyinggung murid biasa dari sekte kekaisaran duniawi, apalagi seorang jenius seperti Yi Feiying. Kembali, Mu Yu tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Suan Zeng Tang tidak akan berani membocorkan masalah ini, jadi tidak perlu menyebutkannya. Keduanya meninggalkan area itu di bawah naungan malam. Pohon-pohon yang hancur di sekitar mereka mulai tumbuh kembali di bawah kendali Mu Yu, kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi yang tidak disangka Mu Yu adalah tidak lama setelah dia dan Suan Zeng Tang pergi, beberapa bayangan gelap berdiri di gunung gundul jauh dari hutan. Mereka telah memperhatikan semua yang baru saja terjadi. Aura yang familiar. Bayangan gelap terkemuka memiliki perawakan tinggi. Dia berdiri dalam kegelapan seperti pisau tajam, benar-benar tidak pada tempatnya di malam hari. Haruskah kita pergi dan menangkapnya? Bayangan gelap bertanya dengan hormat. Bayangan gelap yang memimpin tidak menjawab dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Suasana menjadi sangat menindas. Hanya angin malam yang meneru-deru seolah ingin menerbangkan kegelapan suram. Ayo pergi. Kami akan berbicara setelah kami kembali. Setelah sekian lama, pemimpin bayangan hitam berbicara. Kemudian, nyala api yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Api yang berkobar membakar tubuh mereka, dan masing-masing membubung ke langit. Dalam kegelapan, seolah-olah sebuah meteor berapi muncul, melesat melintasi langit dan menghilang kekedalaman pegunungan. Sepanjang jalan, hati Suan Zhengtang gelisah. Dia memikirkan masalah malam ini dan akibatnya. Perkemahan Bismaster dari Sekte Kekaisaran Bumi adalah monster yang tidak dapat diprovokasi oleh bengkel binatang Suan kecil seperti dia. Tuan Muda, Anda membunuhnya, tetapi kami masih belum bisa menjual barang kami. Suan Zhengtang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia memikirkan banyak hal sepanjang jalan. Membunuh Yi Feiying sepertinya melampiaskan amarahnya, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu tidak memberikan efek yang berarti. Ini karena Kambismaster masih akan memaksa para pedagang tersebut untuk menolak bekerja sama dengan loka karya binatang Suan. Mu Yu menggendong suai kecil di punggungnya. Dalam kegelapan, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya, tapi suaranya masih sangat tenang. Jika Yi Feiying tidak mati, dia akan menghalangi banyak hal. Begitu dia mati, segalanya akan menjadi lebih lancar. Suan Zhengtang ingin bertanya lebih banyak, tetapi melihat penampilan percaya diri Mu Yu, dia akhirnya menekan keraguan di dalam hatinya. Situasi saat ini telah melampaui ekspektasi Suan Zhengtang. Jika dia ingin menyimpan cukup banyak batu roh untuk membeli pil surga ungu tai si untuk menyelamatkan istrinya, dia hanya bisa mengandalkan pemuda misterius di sampingnya. Tapi sekarang, kita harus mengetahui latar belakang Tuan Muda Yu Feng. Suan Zhengtang selalu penasaran dengan identitas Mu Yu. Malam ini, Tuan Muda Yu Feng, mengalahkan Yi Feiying, yang menduduki peringkat 27 dalam peringkat abadi ekstrim. Ini berarti akan ada perubahan pada peringkat abadi ekstrim besok. Semua orang pasti tahu siapa yang membunuh Yi Feiying. Tapi memikirkan tentang peringkat abadi ekstrim, Suan Zhengtang mulai khawatir. Akankah sekte kekaisaran duniawi mengikuti alurnya untuk menemukan melon dan membalas dendam pada bengkel binatang Suan? Suai kecil tertidur lagi di malam yang gelap. Dari waktu ke waktu, dia akan melontarkan ocehan lucu. Ketika Mu Yu dan Suan Zhengtang kembali ke kota pasir timur, hari sudah larut malam. Dia sengaja menggunakan formasi untuk menyamarkan mereka berdua dan diam-diam kembali ke Suan Biz Workshop. Suan Sitong dan Chi San tidak beristirahat. Mereka masih dengan cemas menunggu di halaman sampai Mu Yu tiba-tiba muncul di halaman setelah mengeluarkan formasi, yang mengejutkan mereka. Ayah, Tuan Muda, kamu kembali. Suan Sitong bertanya dengan gugup. Dia dengan hati-hati memeriksa kondisi ayahnya dan menemukan bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Dan Mu Yu juga tidak terluka. En, kami kembali. Suan Zhengtang menjawab dengan linglung. Dia mempunyai terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan dan sangat gugup. Namun agar tidak melibatkan putrinya dalam masalah ini, dia memutuskan untuk merahasiakan masalah ini. Suan Sitong dengan cemas bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi pada kami? Apakah ibumu sedang beristirahat? Suan Zhengtang bertanya. Suan Sitong menganggup, tapi matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Cepat pergi dan istirahat. Mu Yu menganggup ke arah Suan Sitong dan membawa Suai Kecil ke dalam kamar. Suan Sitong menatap pintu Mu Yu. Dia masih sangat bingung. Selama dua hari berikutnya, Suan Bis Workshop masih belum dibuka. Setelah binatang iblis peringkat enam diproses, jika tidak dijual dalam waktu lima hari, ia akan membusuk. Suan Zhengtang cemas, tapi Mu Yu terus menghiburnya agar tidak cemas. Suan Zhengtang merasa cemas, tetapi penjaga toko di Bis Taming Abode bahkan lebih cemas daripada dia, Yue Wenyang. Bagaimana itu? Apakah masih belum ada kabar tentang Tuan Mudai? Yue Wenyang bertanya kepada asisten toko. Membalas penjaga toko, tidak ada kabar. Jawab asisten toko. Dua malam lalu, Yi Feiying pergi sendirian untuk membunuh Suan Zhengtang dan Mu Yu dari bengkel binatang Suan. Tetapi keesokan harinya, mata-matanya melaporkan bahwa Suan Zhengtang dan Mu Yu telah kembali dengan selamat, tetapi Yi Feiying menghilang secara misterius. Yue Wenyang mulai merasa tidak nyaman. Dia tahu budidaya Yi Feiying. Dengan budidaya lapisan kelima tahap unifikasi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh dunia budidaya. Terlebih lagi, dengan teknik rahasia sekte kaisar bumi dan binatang iblis, dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam yang sama. Tapi Suan Zhengtang dan Mu Yu telah kembali dengan selamat, tetapi Yi Feiying telah menghilang. Apa yang telah terjadi? Reaksi pertama Yue Wenyang adalah, apakah sesuatu terjadi pada Yi Feiying? Dia segera memerintahkan bawahannya untuk membeli daftar peringkat abadi ekstrim versi terbaru. Jika Yi Feiying meninggal, maka daftar peringkat abadi ekstrim akan berubah. Dewa ekstrim dalam daftar peringkat abadi ekstrim selalu diganti. Hanya ada satu kemungkinan bagi seseorang untuk dihapus dari daftar peringkat abadi ekstrim, dan itu adalah dibunuh oleh salah satu dewa ekstrim. Namun, peringkat Yi Feiying di daftar peringkat abadi ekstrim tetap berada di peringkat ke-27. Setidaknya ini memungkinkan Yue Wenyang untuk memastikan satu hal, Yi Feiying masih hidup. Sepertinya saya terlalu khawatir. Kecil kemungkinannya. Bagaimana Suan Zengtang bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tuan Mudai? Adapun pemuda itu, Yue Wenyang selalu ingin mengetahui identitas pemuda di samping Suan Zengtang. Sayangnya, latar belakang pemuda tersebut tidak diketahui. Seolah-olah dia muncul begitu saja di kota pasir timur. Identitas dan latar belakangnya terlalu sulit untuk diselidiki. Di masa lalu, Yue Wenyang merasakan bahwa aura pemuda itu hanya berada pada tahap keluar tubuh. Mungkin Tuan Mudai tertunda karena sesuatu pada menit terakhir. Yue Wenyang mengulurkan jarinya dan menyapu daftar peringkat abadi ekstrim yang telah dibeli oleh bawahannya. Informasi dalam daftar peringkat abadi ekstrim semakin lengkap. Dia juga memiliki daftar peringkat abadi ekstrim di tangannya. Itu dari kemarin, jadi dia bisa membandingkannya. Papan peringkat abadi tertinggi akan berubah setiap hari. Sekitar setahun terakhir, 50 tempat terakhir di papan peringkat abadi tertinggi telah sangat sering berubah. Tokoh berpengaruh di dunia kultivasi seperti mereka harus memeriksa perubahan di papan peringkat abadi tertinggi setiap hari karena perubahan di papan peringkat abadi tertinggi mengandung peluang bisnis yang besar bagi para pedagang. Jika daftar peringkat abadi ekstrim tidak berubah dan keberadaan Yifei Ying tidak ditemukan, Yue Wenyang tidak akan memikirkan skenario terburuk. Bagaimanapun, dikatakan bahwa Yifei Ying telah berkeliaran di dunia kultivasi baru-baru ini untuk melatih dirinya sendiri. Kali ini, dia hanya muncul di kota pasir timur secara kebetulan. Yue Wenyang tidak akan pernah menduga bahwa tanda daftar peringkat abadi ekstrim dari daftar peringkat abadi ekstrim tidak berguna bagi Mu Yu. Setelah membunuh seorang ekstrim imortal, dia tidak akan membiarkan tanda daftar peringkat abadi ekstrim tetap ada di tubuhnya, dia juga tidak akan membiarkan tanda daftar peringkat abadi ekstrim kembali ke Monumen Abadi Ekstrim. Manager, Master Zheng dari Balai 100 Ramuan ada di sini untuk berkunjung, kata seorang pelayan dengan tergesa-gesa sambil berjalan masuk. Tuan Zheng. Ekspresi Yue Wenyang sedikit berubah. Dia belum menerima berita apapun tentang Yifei Ying dalam dua hari terakhir, jadi dia fokus mencari keberadaan Yifei Ying. Dia tidak bertindak atas kemauannya sendiri untuk menemukan masalah dengan Mystic Beast Workshop. Ini karena jika Yifei Ying sudah mendapatkan Roh Iblis Peringkat 7, maka dia tidak perlu pergi ke sana. Awalnya, Yifei Ying dan Yue Wenyang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjilat Master Alkemis Peringkat 7. Namun, batas waktu untuk Roh Iblis Peringkat 7 yang mereka janjikan pada Tuan Zheng telah tiba. Yifei Ying belum kembali, dan Yue Wenyang tidak membawa Roh Iblis Peringkat 7 bersamanya. Ini menyusahkan. 813. Di dalam loteng yang hangat dan nyaman, Zheng Xiuming dan Yue Wenyang berbasa-basi sebelum duduk. Para pelayan sudah menyajikan teh dan menaruhnya di atas meja. Zheng Xiuming langsung ke pokok permasalahan. Penjaga toko Yue, saya yakin Anda sudah mengetahui tujuan kunjungan saya hari ini. Saya ingin tahu apakah Kam Penjinak Binatang Anda telah menemukan Roh Iblis Peringkat 7 dan Binatang Iblis Peringkat 7. Yue Wenyang buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Zheng, Anda juga tahu bahwa Binatang Iblis Peringkat 7 sangat langka dan sangat sulit untuk diburu. Kami mengalami sedikit kecelakaan di sini, bisakah Anda memberi kami waktu dua hari lagi? Kami pasti bisa bersiap semuanya. Yue Wenyang masih ingin memperjuangkan waktu. Dia telah memutuskan bahwa jika Yife Ying masih belum kembali hari ini, dia secara pribadi akan melakukan perjalanan ke Bengkel Binatang Mendalam untuk mencari orang-orang di sana dan melihat apakah Suan Zheng Tang telah menjual Roh Iblis Peringkat 7. Jika dia tidak menjualnya, itu yang terbaik. Dia bisa mengancam dan menyuap, atau bahkan membunuh mereka untuk mendapatkan Binatang Iblis Peringkat 7. Jika dia sudah menjualnya, maka dia harus mengambil risiko dan pergi ke kedalaman hutan Binatang Iblis untuk menemukan cara menangkap Binatang Iblis Peringkat 7. Zheng Xiuming mengerutkan kening, sepertinya tidak puas dengan penampilan Yue Wenyang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, penjaga toko Yue, aku bisa menunggu. Namun, kamu harus memahami bahwa orang yang menginginkan Roh Iblis Peringkat 7 adalah Master Senior Yao, bukan aku. Dia tidak bisa menunggu. Yue Wen yang memikirkan Yao Wuji, yang akan menjadi alkemis Peringkat 7, dan merasakan ledakan kegugupan di hatinya. Awalnya ini adalah kesempatan bagus untuk mengjilat alkemis Peringkat 7. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Balai Seratus Ramuan tidak hanya akan mempertanyakan efisiensinya, bahkan pemimpin sekte dari sekte Kekaisaran Bumi pun akan menyalahkan Yue Wenyang. Bagaimanapun, Yue Wenyang adalah orang yang berpengalaman. Dia memikirkan alasan untuk menunda, Tuan Zheng, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Sebenarnya, Pemburu Iblis Kampenjinak Binatang kami telah membunuh Binatang Iblis Peringkat 7. Namun, mereka masih dalam perjalanan ke pasir timur kota. Paling lambat, kami akan dapat secara pribadi mengirimkan Roh Iblis Peringkat 7 ke Balai Seratus Ramuan besok. Bisakah Anda memberi kami waktu satu malam lagi? Yue Wenyang sudah mempertaruhkan segalanya. Terlepas dari apakah Yi Feiying memperoleh Roh Iblis Peringkat 7 dari Suan Zheng Tang atau tidak, Yue Wenyang harus pergi ke workshop binatang mendalam untuk mengonfirmasinya. Dia memberi Yi Feiying satu malam lagi dengan harapan dia bisa segera kembali. Penjaga toko Yue, karena kita adalah kenalan lama, aku tidak akan mengatakan hal yang tidak menyenangkan. Sejujurnya, Balai Seratus Ramuan kami mencari Roh Iblis Kelas 7 kemana-mana. Kami tidak hanya bertanya pada kalian, kami juga bertanya ke seluruh toko besar dan kecil di kota pasir timur. Saya pernah mendengar bahwa workshop binatang mendalam memiliki Roh Iblis Peringkat 7. Karena saya tidak bisa berbisnis di sini, maka saya akan pergi ke workshop binatang mendalam untuk melihatnya. Zheng Xiuming berdiri dan bersiap untuk pergi. Yue Wenyang menjadi cemas. Peluang besar ini tidak boleh diperoleh melalui workshop binatang mendalam. Jika workshop mendalam binatang membantu Grandmaster Alkimia mengumpulkan Roh Iblis Peringkat 7, reputasi kampenjinak binatang tidak hanya akan hancur, mereka juga akan diejek oleh orang lain. Yang paling penting, jika bengkel binatang mendalam menggunakan kesempatan ini untuk mengjilat Grandmaster Alkimia, maka kampenjinak binatang tidak bisa lagi dengan berani mempersulit lokakarya binatang mendalam. Tuan Zheng, Anda salah paham. Sebenarnya, informasi yang kamu terima seharusnya berasal dari para pemburu iblis itu. Saat itu, Suan Zheng Tang dari workshop binatang mendalam memang mengeluarkan Roh Iblis kelas 7 yang serupa. Namun, setelah konfirmasi kami, Roh Iblis kelas 7 itu adalah Roh Iblis kelas 6 dan bukan Roh Iblis kelas 7 yang asli. Ini juga alasan mengapakan penjinak binatang kami tidak membeli Roh Iblis kelas 7 itu. Kalau tidak, pikirkanlah, dengan sumber daya keuangan kita, mengapa kita tidak membeli Roh Iblis itu saat itu. Yue Wenyang segera mengarang fakta palsu dan memfitnah Suan Zheng Tang untuk membalikkan keadaan. Dia harus melakukan ini. Mengjilat Grandmaster Alkimia dari Sekte Danding sangatlah penting bagi mereka. Adapun fitnah kecil dari workshop binatang mendalam, lalu kenapa? Apa yang Yue Wenyang tidak ketahui adalah bahwa orang-orang dari bengkel binatang yang sangat besar mungkin tidak dapat melakukan apapun, tetapi bengkel binatang yang sangat besar menyembunyikan orang yang sangat berbahaya. Zheng Siu Ming mengangguk sambil berpikir, jadi begitu. Namun, saya tidak yakin apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Bagaimanapun juga, Roh Iblis kelas 7 sangatlah penting. Saya pikir saya harus pergi ke workshop binatang mendalam untuk mengonfirmasinya secara pribadi. Yue Wenyang tidak bisa meyakinkan Zheng Siu Ming saat ini. Dia tidak bisa memberikan kesempatan besar ini kepada lokakarya binatang mendalam karena selama Zheng Siu Ming pergi ke lokakarya binatang mendalam untuk memastikannya sendiri. Jika Yife Ying belum mendapatkan Roh Iblis kelas 7 dari Suan Zheng Tang, maka binatang mendalam workshop akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Hundret Herb Hall dan kembali lagi. Dia segera mengetuk meja dengan ringan, dan seorang asisten toko segera masuk. Asisten toko berkata dengan hormat, penjaga toko, sekelompok pemburu binatang iblis telah menangkap binatang iblis tingkat ke-7 hidup-hidup. Namun, mereka mengalami kecelakaan di luar toko, kota pasir timur. Mereka kembali untuk meminta agar penjaga toko secara pribadi pergi dan menerimanya. Yue Wenyang segera berkata, Tuan Zheng, lihat. Bukankah roh iblis kelas 7 ada di sini? Kita tidak perlu menunggu sampai besok. Kali ini, untuk memastikan energi spiritual roh iblis kelas 7 tidak bocor dan memungkinkan Grandmaster Alkimia memurnikan ramuan yang lebih baik, saya secara khusus menginstruksikan para pemburu iblis untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun, ada masalah saat ini. Tuan Zheng, harap tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Bagaimana dengan itu? Taktik mengulur waktu ini adalah petunjuk bahwa Yue Wenyang telah menginstruksikan pelayan untuk menunggu di luar ketika Zheng Xiuming masuk. Jika Zheng Xiuming tidak mau menunggu satu malam, maka dia harus segera mengambil tindakan. Adapun binatang iblis yang ditangkap dan tidak hidup, dia bisa menggunakan alasan bahwa binatang itu dibunuh untuk menundukkannya. Karena dia ingin menggunakan roh iblis kelas 7 untuk memurnikan ramuan, maka kehidupan dan kematian binatang iblis itu tidak begitu penting. Yue Wenyang tahu bahwa Zheng Xiuming tidak akan peduli dengan hal ini. Zheng Xiuming mengungkapkan senyuman tipis, seolah dia sedang mengejeknya. Namun, dia dengan cepat menutupinya dan mengangguk, karena itu adalah binatang iblis kelas 7 yang hidup, maka secara alami itu lebih baik. Tidak ada salahnya aku menunggu di sini sebentar. Yue Wenyang sangat gembira. Dia segera berdiri dan memarahi pelayan. Kalian semua, terimalah Tuan Zheng dengan baik. Saya akan segera kembali. Jika kami mengabaikan Tuan Zheng, maka saya akan menganggap Anda bertanggung jawab. Ya, pelayan itu segera berjanji. Setelah Yue Wenyang mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Xiuming, dia segera meninggalkan Bistaming Abode sendirian dan bergegas menuju Workshop Bistaming. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli apakah dia menggunakan paksaan atau kekerasan, jika orang-orang di Workshop Binatang Mendalam tidak mau bekerja sama, maka dia akan membunuh semua orang di Workshop Binatang Mendalam. Saat ini, Workshop Binatang Mendalam sedang dalam suasana suram. Jika mereka tidak bisa menjual binatang iblis, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan batu spiritual. Tidak ada seorang pun yang berminat bercanda. Ayah, mengapa kamu baru-baru ini melihat daftar peringkat abadi tertinggi? Suan Sitong keluar dari kamar ibunya dan melihat Suan Zheng Tang diam-diam melihat daftar peringkat abadi tertinggi dengan ekspresi bingung. Dia menganggapnya aneh. Selama dua hari terakhir, ayahnya telah meminta Cisan untuk diam-diam membeli daftar peringkat abadi tertinggi, seolah dia ingin memastikan sesuatu. Alis Suan Zheng Tang terjalin erat. Ketika dia melihat putrinya berjalan mendekat, dia segera menyingkirkan daftar peringkat abadi tertinggi dan memaksakan senyum, tidak ada. Ayah hanya ingin melihat apakah ada kuda hitam di daftar peringkat abadi tertinggi baru-baru ini. Ayah, karena Tuan Muda Yufeng tidak ada, ayah tidak perlu menyembunyikannya dariku. Ayah pasti bertanya-tanya siapa nama aslinya, bukan. Setelah Suan Sitong selesai berbicara, dia terus menghela nafas, nama asli Tuan Muda itu jelas bukan Yufeng. Dengan budidayanya, tidak perlu menebak. Dia pasti anggota dari daftar peringkat abadi tertinggi. Namun, saya sudah memeriksa daftar peringkat abadi tertinggi, dan tidak ada orang seperti Yufeng di dalamnya. Suan Zheng Tang menggelengkan kepalanya sedikit. Putrinya masih belum mengetahui bahwa Tuan Muda telah membunuh Yi Feiying dari Sekte Kaisar Bumi, namun dia sangat jelas mengenai hal itu. Dia masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Tuan Muda itu benar-benar telah membunuh Yi Feiying, yang berada di peringkat 27 dalam daftar peringkat abadi tertinggi. Itu adalah seorang jenius dari Sekte Kaisar Bumi. Budidayanya sangat tinggi. Meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun, ia masih dianggap sebagai talenta luar biasa dari generasi muda. Namun, dia bahkan tidak bisa bertahan setengah jam melawan Muyu. Akan aneh jika Suan Zheng Tang tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah setelah Yi Feiying terbunuh. Namanya seharusnya dihapus dari daftar peringkat abadi tertinggi. Namun, Yi Feiying masih berada di daftar peringkat abadi tertinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya ada dua situasi dalam daftar peringkat abadi tertinggi. Ketika Supreme Immortal berperingkat lebih tinggi dikalahkan oleh penantang berperingkat lebih rendah, kedua peringkat tersebut akan bertukar. Jika penantang peringkat bawah tidak menang dan tidak ada pihak yang mati, maka daftar peringkat abadi tertinggi tidak akan berubah. Namun, jika salah satu pihak meninggal, mereka akan dihapus dari daftar peringkat abadi tertinggi. Jika peringkat Tuan Muda itu awalnya lebih tinggi dari peringkat Yi Feiying, maka wajar jika dia tidak menggantikan peringkat Yi Feiying setelah membunuhnya. Namun, Yi Feiying seharusnya dihapus dari daftar peringkat abadi tertinggi. Mengapa namanya masih ada dalam daftar peringkat abadi tertinggi? Mungkinkah ada masalah dengan daftar peringkat abadi tertinggi? Suan Zengtang tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Pada saat yang sama, dia memahami bahwa dia memang secara tidak sengaja bertemu dengan seorang jenius sejati yang tersembunyi. Benar, ayah? Apakah Tuan Muda Yu Feng masih belum kembali? Suan Zengtang bertanya. Belum. Dia meminta kita menunggu di rumah. Katanya hari ini harus ada perubahan yang lebih baik. Namun, masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Suan Zengtang juga tidak berdaya tentang hal ini. Perubahan ke arah yang lebih baik? Menurutku tidak. Pada saat ini, cibiran tiba-tiba terdengar di halaman. Setelah itu, aura yang mendominasi langsung menutupi seluruh workshop binatang mendalam. Aura ini milik seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Ketika mendarat di Suan Zengtang dan yang lainnya, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Sesosok hantu melintas diiringi auman harimau. Seolah-olah seekor harimau ganas telah meninggalkan gunung. Setelah itu, sosok Yue Wenyang muncul di tengah halaman. Dia menatap Suan Zengtang dengan dingin. Penjaga toko Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Suan Zengtang terkejut. Dia segera berdiri dan menatap Yue Wenyang dengan waspada. Jejak kepanikan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Sehubungan dengan kunjungan mendadak Yue Wenyang, reaksi pertama Suan Zengtang adalah kematian Yi Feiying telah diketahui. Dahinya juga dipenuhi keringat dingin. Suan Zengtang, aku di sini hari ini untuk memberimu kesempatan. Serahkan roh iblis peringkat tujuh, atau aku akan membunuhmu dan mencari sendiri roh iblis peringkat tujuh. Yue Wenyang langsung ke pokok permasalahan. Dia tidak di sini untuk urusan Yi Feiying. Saat ini, Zheng Xiuming masih menunggunya di Bistaming Abode. Dia harus segera mendapatkan roh iblis peringkat tujuh dan menyerahkannya kepada Zheng Xiuming. Kalau tidak, akan sangat terlambat untuk menyesal jika dia melewatkan kesempatan berteman dengan alkemis yang baik. Suan Zengtang dan Suan Sitong mundur selangkah. Suan Zengtang menyeka keringat di dahinya. Yue Wenyang adalah seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Dia tidak mungkin menghadapinya. Namun, Tuan Mudafeng Yu sudah pergi. Ini buruk. Yue Wenyang, sebagai penjaga toko di Bistaming Abode, kamu datang ke sini untuk mencuri dari kami. Apakah kamu tidak takut orang lain akan bergosip jika ini terungkap? Suan Zengtang berkata dengan nada mengancam. Gossip, Huff. Siapa yang berani bergosip tentang masalah sekte kekaisaran duniawi kita? Yue Wenyang dengan dingin mendengus. Dia ingat Zheng Xiuming masih menunggu di sana, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Lupakan saja, aku akan membunuh kalian saja. Mata Yue Wenyang bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Bukan karena Bistaming Abode belum pernah membunuh dan merampok sebelumnya. Namun, demi reputasinya, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Jika bukan untuk mengjilat sang alkemis, dia tidak akan terburu-buru melakukan ini di siang hari bolong. Ini karena masih ada pembudidaya yang terbang di sekitar kota pasir timur, yang dapat dengan mudah terlihat. Wajah Suan Zengtang berubah. Ia segera menarik putrinya ke belakang dan berkata dengan suara pelan, Si Tong, cepat bawa ibumu dan Chi San pergi dari sini. Aku akan menahannya. Suan Zengtang mengatupkan giginya. Dia hanya berada di lapisan pertama tahap pemutusan roh. Tidak mungkin baginya untuk menghentikan Yue Wenyang, yang berada pada tahap integrasi tubuh. Namun, meski dia tidak bisa menang, dia harus melindungi istri dan muridnya. Hanya denganmu. Yue Wenyang dengan dingin mendengus dan meraih tenggorokan Suan Zengtang dengan niat membunuh. Dengan budidayanya, membunuh Suan Zengtang sudah lebih dari cukup. Hati Suan Zengtang telah tenggelam ke dasar. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul di depannya dan meraih pergelangan tangan Yue Wenyang. Penjaga toko Yue, kupikir kamu akan sedikit lebih sabar. Bagaimana bisa? Yue Wenyang terkejut. Dengan budidaya tahap integrasi tubuh, dia benar-benar ditangkap oleh pemuda dihadapannya dan dia tidak dapat melepaskan diri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain bisa memiliki kekuatan seperti ini? Mungkinkah kuda hitam lain yang keluar dari sekte kecil? Banyak pemikiran terlintas di benak Yue Wenyang. Dalam dua tahun terakhir, ada banyak sekali kuda hitam yang muncul di sekte dan klan kecil. Wajar jika dia tidak mengenalinya. Namun, dia memiliki kesan mendalam terhadap pemuda dari bengkel binatang mendalam ini karena tidak banyak orang yang berani membuat masalah di tempat penjinak binatang. Benar saja, pihak lain menyembunyikan kekuatannya. Siapa kamu? Teriak Yue Wenyang. Kamu tidak perlu tahu. Muyu dengan acuh tak acuh memandang Yue Wenyang. Tangan yang dia gunakan untuk meraih Yue Wenyang memancarkan riak forma sirune. Itu seperti benang sutra yang melilit lengan Yue Wenyang. Kemudian, mata Yue Wenyang menjadi lemas. Tuan muda. Suan Zengtang menghela nafas lega. Ketika Muyu muncul, dia tahu bahwa Yue Wenyang tidak akan bisa membunuh mereka hari ini karena Yi Feiying pun bukan tandingan Muyu. Yue Wenyang tidak akan mampu mengalahkan Muyu. Muyu melepaskan tangannya dan berkata, Paman Suan, tidak apa-apa sekarang. Rekan Daois Yu Feng, aku kasar. Tolong jangan tersinggung. Penjaga toko Suan, aku membuatmu takut. Yue Wenyang tiba-tiba tampak berubah menjadi orang yang berbeda saat dia tersenyum dan membungkuk ke arah Suan Zengtang. Ah! 814. Perubahan mendadak Yue Wenyang membuat Suan Zengtang dan Suan Sitong tidak bisa bereaksi. Terutama Yue Wenyang, yang berada di tahap integrasi tubuh, sebenarnya membungkuk kepada Suan Zengtang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Suan Zengtang. Itu adalah penjaga toko dari Bistaming Camp. Seorang ahli tahap integrasi tubuh dari Sekte Kaisar Bumi benar-benar membungkuk kepada penjaga toko di bengkel binatang yang sangat besar. Tuan Muda, dia, Suan Zengtang memandang Yue Wenyang dengan bingung. Bukan apa-apa. Penjaga toko Yue hanya bercanda, kan? Muyu tersenyum ringan. Ya, saya hanya bercanda dengan penjaga toko Suan. Saya datang ke sini hari ini untuk beberapa hal. Senyuman Yue Wenyang terlihat sangat tulus, sangat berbeda dari tampilan jahat sebelumnya. Tuan Muda, dia datang ke sini untuk mencuri roh iblis peringkat 7. Suan Sitong dengan cepat mengingatkan. Yue Wenyang melambaikan tangannya dan tersenyum. Nona, Anda bercanda. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada bengkel binatang yang mendalam. Beberapa hari yang lalu, kam penjinak binatang kita berlebihan. Kita seharusnya tidak membiarkan pedagang lain dengan sengaja membuat hal-hal sulit untuk workshop binatang mendalam. Ah! Suan Zengtang mengira ada yang salah dengan telinganya. Apakah ini benar-benar kata-kata penjaga toko dari kam penjinak binatang, Yue Wenyang? Kita harus tahu bahwa Yue Wenyang adalah ahli tahap integrasi tubuh dari Sekte Kaisar Bumi. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Suan Zengtang dari workshop binatang mendalam. Dia adalah tokoh berpengaruh di kota pasir timur. Meskipun dia tidak sebanding dengan seorang jenius seperti Yue Wenyang, itu sudah cukup untuk membuat banyak kultifator memujanya. Namun, orang berpengaruh di kota pasir timur sebenarnya meminta maaf padanya. Suan Zengtang merasa sulit mempercayainya. Penjaga toko Suan, jangan khawatir. Di masa depan, binatang iblis yang dibeli oleh Suan Bis Workshop Anda dapat dijual di bis Taming Abode kami. Lokakarya binatang Suan kami akan membeli binatang iblis Anda dengan setengah harga pasar. Bagaimana menurutmu? Yue Wenyang tersenyum. Setengah dari harga pasar. Apakah ini nyata? Suan Zengtang mengira Yue Wenyang sedang bercanda. Dia telah berkecimpung dalam bisnis binatang iblis selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan pasar binatang iblis. Menjual binatang buas dengan setengah harga pasar ke Beastmaster Camp jauh lebih menguntungkan daripada menjualnya sendiri. Benar, ku dengar beberapa hari yang lalu, kamu sudah berurusan dengan dua binatang yao tingkat enam. Namun, karena kesalahan kami, kami tidak bisa menjualnya. Hari ini, aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Ini dua juta batu roh. Anggap saja itu seperti membeli dua binatang yao tingkat enam milikmu. Setelah mengatakan itu, Yue Wenyang mengeluarkan liontin diok senilai satu juta batu roh dan menyerahkannya kepada Suan Zengtang. Suan Zengtang dengan ragu mengambil liontin giok itu. Setelah memastikan keaslian liontin giok, wajahnya menunjukkan ekstasi. Karena dia tahu bahwa meskipun dia menjual dua binatang iblis tingkat enam, dia tidak akan bisa menjualnya seharga dua juta. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Penjaga toko Yue, apakah kamu serius? Suan Zengtang masih merasa sedikit bersalah karena Yi Fei Ying dari gerbang kaisar duniawi telah meninggal. Sebenarnya, dia tidak bisa lepas dari masalah ini. Dia mengetahui cerita di dalamnya dan khawatir Yue Wenyang dari Kambis Master akan datang untuk membalas dendam. Namun, setelah Yue Wenyang datang, dia tiba-tiba meminta maaf padanya dan bahkan mengungkapkan senyuman yang sangat tersanjung. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Perbedaan antara Yue Wenyang sebelum dan sesudahnya terlalu jelas, menyebabkan orang lain tidak dapat memahaminya. Itu benar. Penjaga toko Yue dan aku telah mencapai kesepakatan. Di masa depan, dia akan bekerja sama dengan bengkel binatang Suanmu dan membeli binatang iblismu dengan harga tinggi. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata Mu Yu. Ya, bangsawan muda Yu Feng benar. Saya tidak membawa batu roh lagi hari ini. Penjaga toko Suan dapat membawa sisa binatang iblis tingkat 6 dan tingkat 7 ke perkemahan Beast Master kami. Saya akan segera mengatur agar orang-orang menyelesaikan ini transaksi. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Yue Wenyang tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung meninggalkan bengkel binatang Suan, meninggalkan pasangan ayah dan anak perempuan itu dalam keadaan berantakan tertiup angin. Bangsawan muda, apakah ini benar? Suan Zengtang mau tidak mau bertanya. Dia tahu bahwa tindakan abnormal Yue Wenyang pasti terkait dengan bangsawan muda yang dia temui secara kebetulan. Dalam hatinya, dia benar-benar terkejut. Metode bangsawan muda ini sungguh menakjubkan. Itu benar. Kamu bisa membawa monster iblis tingkat 6 ke Kambis Master. Jangan khawatir, mereka tidak akan mempersulit Anda. Mu Yu menganggupkan kepalanya. Tapi, Suan Zengtang masih tidak mengerti. Jika kamu masih membuang-buang waktu sekarang, maka istrimu harus lebih menderita. Saat ini, yang terpenting adalah mengumpulkan 5 juta itu, bukan? Kata Mu Yu. Suan Zengtang ingat kesulitannya saat ini karena kekurangan uang. Pada akhirnya, dia hanya setengah percaya dan setengah ragu berlari untuk mengemas monster iblis tingkat 6 dan 7 yang tersisa. Kemudian, dia buru-buru meninggalkan Suan Biz Workshop dan berlari menuju Kambis Master. Mengontrol Yue Wenyang adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh bengkel binatang mendalam saat ini. Oleh karena itu, Mu Yu tidak berencana membunuh Yue Wenyang. Sebaliknya, dia meminta Zheng Xiuming untuk mendesak Yue Wenyang datang ke sini dengan putus asa dan langsung mengendalikannya. Membunuh Yi Feiying adalah karena kultivasi Yi Feiying berada di cakrawala kelima penggabungan tubuh. Ketika Mu Yu tidak meminjam kekuatan pembantaian, dia hanya berada di cakrawala ketiga penggabungan tubuh. Mu Yu tidak berani menjamin bahwa Yi Feiying tidak akan bisa melepaskan diri dari kendali formasi jiwa ilahi. Suan Zengtang mengerucutkan bibirnya. Dia tahu bahwa perubahan temperamen Yue Wenyang yang tiba-tiba hari ini pasti karena Mu Yu. Namun, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Mu Yu untuk mencapai hal ini. Bangsawan muda, terima kasih. Pada akhirnya, Suan Zengtang tidak bertanya. Meskipun, bangsawan muda Yu Feng, yang dia kenal dipenuhi dengan rasa misteri dari ujung kepala hingga ujung kaki, karena pihak lain tidak memiliki niat untuk mengungkapkan identitasnya, dia tetap memilih untuk tidak bertanya. N. Tidak apa-apa. Mu Yu tahu bahwa setelah membantu Suan Zengtang dan putrinya, dia harus pergi ke pegunungan tempat Yu Mon berkeliaran. Oleh karena itu, dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Tidak lama kemudian, Suan Zengtang kembali dengan wajah penuh kegembiraan. Dia dengan bersemangat berkata, Bangsawan muda, saya telah menjual semua binatang iblis tingkat tinggi ke pavilion penjinak binatang. Menurut harga pasar, binatang iblis ini awalnya bernilai 15 juta baturoh, namun pavilion penjinak binatang membelinya dengan harga setengahnya. Dari harga pasar, ini berarti kami menjualnya seharga 22,5 juta baturoh. Menurut rencana awal Suan Zengtang, dia akan membeli binatang iblis ini seharga 15 juta baturoh. Setelah diolah, dia akan menjualnya melalui berbagai saluran. Paling banyak, dia bisa menjualnya seharga 20 juta baturoh. Namun, kali ini, dia menjualnya dengan setengah harga pasar ke Bistaming Pavilion seharga 22,5 juta baturoh. Dia tidak harus melalui proses rumit dalam memproses binatang iblis, jadi dia mendapatkan 2,5 juta baturoh lebih banyak dari rencana awal. Ini adalah kesepakatan bisnis yang sangat menguntungkan. Suan Zengtang berinisiatif menunjukkan tagihan itu kepada Muyu. Dia juga menyerahkan Leontin Giok dengan sejumlah besar baturoh kepada Muyu dan melanjutkan, Bangsawan muda, ini ada 22 juta baturoh. Kami sudah sepakat bahwa saya hanya akan mengambil 500 ribu baturoh. Meski harganya mahal, Suan Zengtang tidak berani serakah karena dia tahu bahwa dia tidak berperan apapun dalam masalah ini. Dia sudah sangat puas dengan 500 ribu baturoh. Muyu menyingkirkan sejumlah besar baturoh dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Bukan karena dia tidak ingin memberikan baturoh kepada Suan Zengtang. Namun, mengingat kepribadian Suan Zengtang, dia akan menyerahkan setengah dari baturoh ke sektanya. Pada saat itu, tetua pertama dari sekte vampir itu akan membawa mereka semua pergi. Paman Suan, berapa banyak baturoh yang kamu miliki sekarang? Muyu merenung sejenak sebelum bertanya. Suan Zengtang menjawab, Bangsawan muda, saya telah mengumpulkan 3 juta 900 ribu baturoh. Meskipun dia masih kekurangan 1 juta baturoh, kabut di wajahnya selama beberapa hari terakhir telah hilang. Dia percaya bahwa selama dia berusaha lebih keras, dia akan mampu mengumpulkan 1 juta baturoh yang tersisa. Bagaimana dengan ini? Aku akan meminjamkanmu 2 juta baturoh. Anda dapat pergi ke Hundred Herb Hall untuk memesan Taishi Purple Heaven Pill. Saya sudah bertanya, Pil surga ungu Taishi akan memakan waktu 10 hari untuk tiba. Anda perlu memesannya terlebih dahulu. Kata Muyu. Benar-benar, itu hebat. Yang Nobel, saya baru saja tanpa malu-malu bertanya kepada Anda tentang meminjam uang. Saya tidak berharap Anda berbicara lebih dulu. Yakinlah, bangsawan muda, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan uang itu kepada Anda. Suan Zengtang tidak menolak. Dia sudah terlilit hutang dalam hal menyelamatkan istrinya, tapi dia tidak lari dari apapun. Saat ini, dia sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan seseorang. Dia pasti akan memikirkan cara untuk mengembalikan hutangnya pada bangsawan muda ini. Suan Zengtang buru-buru mengambil 2 juta batu roh Muyu dan meninggalkan bengkel binatang mendalam lagi, menuju keola seratus ramuan. Muyu melemparkan Leontine Giok batu roh di tangannya. Leontine Giok ini semuanya berjumlah 1 juta, 2 juta, dan 5 juta batu roh. Dia menyerahkan 5 juta Leontine Giok batu roh kepada Suan Sitong dan berkata, Saya akan meninggalkan uang ini bersamamu. Gunakan dalam keadaan darurat. Kamu tidak perlu memberitahu ayahmu. Suan Sitong tidak menerimanya. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa menerimanya. Bangsawan muda, saya sudah sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Mengenai uang ini, kami tidak mau menerimanya. Ayah saya telah mengajari kami untuk menjadi berprinsip sejak kita masih muda. Muyu tersenyum dan berkata, Kami berada dalam hubungan saling membantu. Anda membawa saya ke kota ini. Ini adalah biaya layanan yang saya bayarkan kepada Anda. Tidak peduli berapa jumlahnya. Yang penting adalah... Muyu berhenti dan melanjutkan, Yang penting adalah saya merasa bahwa orang yang jujur layak menerima harga ini sebagai hadiah. Tuannya menyelamatkan seluruh dunia budidaya, tetapi Muyu selalu merasa bahwa tidak semua orang di dunia budidaya layak untuk diselamatkan. Oleh karena itu, dia ingin menemukan alasan yang pantas baginya untuk berdiri di sisi dunia budidaya. Kekuatan pembantaian memenuhi hati Muyu dengan kekejaman. Berkali-kali, dia tenggelam di dalamnya. Meskipun dia mempertahankan kesadarannya, dia masih ingin menghancurkan dan membunuh. Membantu keluarga Suan Zengtang akan membuat Muyu memiliki penguasa di hatinya. Ketika keinginan untuk menyembeli merajalela di dalam hatinya, dia akan tahu bahwa ada orang seperti Suan Zengtang di dunia budidaya yang tidak dapat dibunuh. Suai kecil berkata dengan acu tak acu, Sebenarnya, yang lebih penting adalah kami kaya dan berkemauan keras. Kami memperlakukan uang seperti kotoran. Jangan bicara omong kosong. Muyu mengetuk kepala Suai kecil. Baturoh setara dengan makanan bagi Suai kecil. Bagi Suai kecil, jika Baturoh itu memiliki rasa, dia akan langsung menggigitnya. Biasanya mereka tidak kekurangan uang dan tidak terlalu membutuhkannya. Namun, mereka belum sampai pada titik di mana mereka memperlakukan uang seperti kotoran. Seringkali, ketika mereka mempunyai cukup uang, mereka menyesal tidak memiliki cukup uang, seperti saat ini. Suan Zengtang memandang Muyu dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan penuh semangat, Tuan muda, terima kasih. Saya akan segera menyampaikan berita ini kepada ibu saya. Muyu melihat punggung Suan Zengtang dan berpikir keras. Tetapi saat ini, Cisan berjalan perlahan dan bertanya dengan hati-hati, Tuan muda, apakah Anda menyukai kakak perempuan saya? Apa? Menghadapi pertanyaan bodoh ini, Muyu merasa sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya, Tidak, aku punya gadis yang kusuka. Cisan berkata dengan penuh semangat, Tapi kakak perempuanku, kakak perempuanku sangat menyukaimu. Muyu memandang Cisan dengan rasa ingin tahu dan kemudian bertanya, Kakak perempuanmu menyukaiku. Mengapa kamu terlihat lebih cemas daripada dia? Aku, 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 Cisan terdiam sesaat dan wajahnya memerah. Muyu melihat ekspresi serius Cisan dan tiba-tiba mengerti, Kamu menyukai kakak perempuanmu, kan? Saya tidak. Cisan menjawab dengan suara rendah, Aku hanya tidak ingin kakak perempuanku. Kakak perempuanku. Cisan kemudian mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan muda, saya tahu saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya juga berharap kakak perempuan senior dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dari saya untuk melindunginya. Namun sikap Anda terhadapnya selalu tidak dingin atau dingin. Hangat, aku selalu mengkhawatirkannya. Khawatir pada akhirnya, itu hanya angan-angannya. Muyu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Kamu salah. Si Tong tidak menyukaiku. Tapi dia. Mata, apakah Anda menyukai seseorang atau tidak? Anda bisa mengetahuinya dari matanya. Muyu tersenyum. Mata, Cisan tidak mengerti. Muyu menatap ke langit. Tampaknya ada sentuhan warna merah di langit, perlahan berubah menjadi dua sosok dan menghilang dalam sekejap mata. Dia melanjutkan, Apakah kamu menyukai seseorang atau tidak? Kamu dapat mengetahuinya dari matanya. Aku bukan orang suci cinta, tapi aku tahu mata seseorang yang menyukai seseorang. Kiaosue dan Tianran, cara mereka memandang Muyu selalu membuat Muyu sangat bahagia. Itu adalah kelembutan yang tak terlukiskan, alami dan menyenangkan, tanpa cacat apapun, seolah-olah semuanya terjadi secara alami. Cara Sitong menatapku penuh dengan rasa terima kasih, rasa hormat, dan rasa ingin tahu. Dia terus melirik ke arahku, ingin tahu siapa aku. Tatapan seperti itu bukanlah cinta. Muyu melanjutkan. Beberapa sosok abu-abu tampak lewat di langit. Mereka sangat cepat dan menghilang ke Cakrawala dalam sekejap. Wajah Cisan berangsur-angsur menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, kalau begitu. Lalu kakak perempuan, dia. Cara dia memandangmu begitu. Muyu menatap langit. Pada saat ini, beberapa sosok putih lewat di langit lagi. Ada juga beberapa angka kuning. Itu sangat aneh. Tuan muda, apakah yang Anda katakan itu benar? Cisan bertanya dengan penuh semangat. Beberapa sosok lagi lewat di langit. Muyu mengerutkan kening. Ia merasa ada yang salah dengan angka-angka tersebut. Mereka mirip dengan angka merah sebelumnya. Itu agak aneh. Itu bukanlah sosok kultifator. Muyu tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan di hatinya. Seolah-olah ada aura familiar yang mendekat. Cisan, pergilah ke jalan dan tanyakan situasinya. Kata Muyu. Tuan muda, apa yang terjadi? Cisan kembali sadar dan segera bertanya. Namun, saat ini. Weng, weng, weng. Teriakan tajam dan panjang datang dari tempat yang tidak diketahui. Itu jelas bergema di sekitarnya. Suara ini mendesak dan jauh, menyebabkan riak di hati seseorang. Tidak baik. 815. Apa yang sedang terjadi? Suara apa itu? Muyu bertanya. Cisan berkata dengan cemas, itu suara persiapan darurat kota pasir timur. Itu adalah suara yang sama saat Yumon menyerbu. Bagaimana Anda tahu? Muyu bertanya. Karena terakhir kali Yumon menyerang, kota pasir timur juga mengeluarkan suara ini. Suan Sitong bergegas keluar dari kamar ibunya dan berkata dengan cepat. Muyu tidak tahu tentang ini. Meskipun Yumon juga menyerang kota Lansi ketika dia berada di kota Lansi, dia tidak mendengar suara ini. Pada saat itu, arah perlindungan kota-kota Lansi telah dihancurkan, sehingga tidak membunyikan alarm. Karena kota pasir timur masih dapat membunyikan alarm, hal ini jelas membuktikan bahwa susunannya masih utuh. Cisan berkata dengan cemas, kakak senior, tuan muda, kita harus pergi membantu. Membantu? Apakah kita juga harus membantu? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar. Begitu iblis Yumeng menyerang, semua kultifator di atas tahap jiwa baru lahir harus siap berangkat. Mereka harus mendengarkan perintah penguasa kota atau delapan gerbang dan melawan iblis Yumeng. Suan Sitong menjelaskan. Muyu mengangguk. Dia mengetahui hal ini ketika dia berada di kota Lansi. Pada saat itu, tidak ada City Protection Array, yang memungkinkan Yumeng menerobos masuk dan membuat kekacauan. Lalu, bagaimana situasinya sekarang karena kota pasir timur memiliki aray perlindungan kota? Pada saat ini, banyak sekali kultifator yang terbang di langit di atas kota pasir timur. Mereka sepertinya bergegas menuju gerbang kota. Semua kultifator ini berada di atas tahap jiwa baru lahir. Masing-masing dari mereka tampak sedang terburu-buru. Ayo pergi. Ayo keluar dan lihat. Saat Muyu berbicara, dia terbang keluar halaman bersama suai kecil dan tiba di langit di atas kota pasir timur. Mereka berbaur dengan para penggarap yang datang dan pergi. Digang-gang di tanah, di halaman, di jalanan, ada para petani yang terbang dengan tergesa-gesa. Seluruh kota pasir timur tampaknya berada dalam kekacauan. Sitong, Cisan, kalian berdua hati-hati. Muyu melambaikan tangannya dan menyapu mereka berdua. Dia dengan cepat melewati para penggarap yang kacau dan dengan cepat tiba di gerbang kota. Semua kultifator di atas tahap jiwa baru lahir berkumpul di gerbang timur. Besiaplah untuk bertemu musuh. Pada saat ini, suara agung dan nyaring menyebar ke segala arah, menunjukkan arah kepada para penggarap kekacauan di langit. Kota pasir timur adalah kota yang menempati wilayah yang sangat luas. Itu memiliki total empat gerbang kota. Namun, terdapat satu gerbang utama kota, yang juga merupakan gerbang kota terbesar. Letaknya di sisi timur. Pada saat ini, ketika kerumunan yang kacau mendengar suara agung ini, mereka tidak ragu-ragu dan bergegas ke gerbang timur. Muyu juga membawa Suansitong dan yang lainnya ke kota pasir timur. Saat ini, gerbang kota sudah dikelilingi oleh banyak kultifator mandiri. Para kultifator mandiri yang padat berdiri di posisi berbeda di udara. Wajah mereka agak bingung saat mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke langit. Muyu tidak terlalu paham dengan perang Yumon. Meskipun serangan Yumon terhadap kota Miss Brea telah meninggalkan kesan mendalam padanya, pada saat itu, Muyu hanya berada di periode Jin dan kecil. Sekarang, dia sudah berada di tahap integrasi tubuh dan memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Yumon tidak terlalu menakutkan di matanya. Yang ingin dia ketahui adalah bagaimana umat manusia akan menghadapi serangan Yumon ketika susunan pertahanan kota masih utuh. Pada saat ini, langit di atas kota pasir timur tiba-tiba bergetar hebat dan mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Setelah itu, bola api besar muncul entah dari mana seperti hujan meteor dan menghantam kota pasir timur. Bola api itu seperti api surgawi yang turun ke dunia dan akan menghancurkan seluruh dunia. Itu membawa serta raungan yang sangat menakutkan dan memekakkan telinga, menyebabkan semua kultifator merasa ngeri. Serangan Huo Yumon terlalu mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Rune di atas kota pasir timur langsung muncul dan membentuk penghalang transparan yang dengan lembut beriak dan memblokir semua bola api. Lapisan riak muncul di Rune. Bola api yang kuat sepertinya tak terhentikan, tapi masih tertelan oleh Rune dan menghilang tanpa jejak. Susunan pertahanan kota yang kuat sebenarnya memblokir serangan Huo Yumon. Ekspresi para kultifator diri sedikit tenang. Fakta bahwa barisan pertahanan kota mampu memblokir Yumon adalah sesuatu yang patut dirayakan bagi mereka. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, suara tajam yang tak terhitung jumlahnya dari udara yang terkoyak tiba-tiba datang dari luar arai pertahanan kota. Api humanoid meninggalkan bayangan di udara, melayang di udara dan muncul di luar barisan di tengah kerumunan yang padat. Huo Yumon. Huo Yumon ini berbentuk manusia, tetapi tubuh mereka ditutupi oleh api yang mengepul. Nyala api memiliki warna yang berbeda-beda, sebagian besar berwarna merah terang, merah tua, dan emas. Namun, ada juga yang berwarna coklat kebiruan dan ada juga yang berwarna hijau aneh. Nyala api sepertinya telah menyulut langit di atas kota pasir timur, mengubah awan menjadi warna merah darah. Aliran udara di atas kota pasir timur sepertinya telah terdistorsi oleh kobaran api. Bahkan dengan susunan pertahanan kota, semua kultifator merasakan panas yang tak terlukiskan datang dari langit. Seolah-olah bahkan energi spiritual di tubuh mereka tidak dapat menahan gelombang panas yang luar biasa ini. Mengapa Huo Yumon tiba-tiba menyerang kita hari ini? Dulu, mereka hanya sesekali muncul di luar kota dan tidak pernah datang ke kota kami. Apa yang telah terjadi? Cisan bertanya dengan ngeri. Apapun yang terjadi, Huo Yumon tidak bisa dimaafkan. Wajah Suan Sitong dipenuhi amarah. Huo Yumon yang padat di langit inilah yang menyebabkan ibunya tersiksa oleh api surgawi selama lebih dari sebulan, menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Benar, di mana tuan? Saya tidak tahu di mana guru berada sekarang. Cisan melihat sekeliling dengan cemas, mencoba menemukan jejak gurunya, Suan Zengtang. Namun, ada banyak kultifator mandiri di sekitar, menghalangi pandangannya. Dia pergi ke Hundret Herb Hall dan seharusnya sudah tiba di sini sekarang. Dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Mu Yu berkata dengan suara rendah. Perhatiannya masih terfokus pada Huo Yumon yang tiba-tiba menyerang dari langit. Ada banyak raguan di hatinya. Pemimpin pohon tua pernah berkata bahwa jika tidak ada lima raja roh Yu Meng, maka klan iblis Yu Meng tidak akan gegabuh menyerang umat manusia. Jadi kenapa ada begitu banyak Huo Yu Meng yang muncul di kota pasir timur hari ini? Mungkinkah? Suai kecil menarik tangan Mu Yu dan berbisik, Kakak, menurutmu itu Luo Sang. Kita lihat saja. Mu Yu tidak terlalu banyak menebak. Huo Yumon tidak mungkin menyerang tanpa alasan. Pasti ada seseorang di balik ini. Namun, Mu Yu tidak mau percaya bahwa orang ini adalah Luo Sang. Susunan pelindung kota sangat kokoh. Dari waktu ke waktu, bola api akan muncul di tangan Huo Yumon dan menghantam susunannya. Namun, pola susunannya memblokir semua api. Meski begitu, Fire Yumon ini tidak punya niat untuk berhenti. Mereka terus menyerang tanpa kenal lelah. Namun, keributan tiba-tiba terjadi di tengah kerumunan. Banyak orang yang berkultivasi sendiri berteriak kaget. Bukan hanya Fire Yumon, ada juga Earth Yumon. Ada juga emas Yumon. Surga, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kota pasir timur kita dikelilingi oleh tiga Yumon? Para kultivator bermata tajam menunjuk ke arah Yumon di langit dan berteriak. Tiba-tiba, Earth Yumon dan Gold Yumon terbang dari luar barisan. Kedua jenis Yumon ini benar-benar berbeda dari milik Huo Yumon, tetapi jumlahnya tidak kalah dengan milik Fire Yumon. Tiga tipe Yumon sebenarnya telah muncul di langit di atas kota pasir timur. Iblis Yumong bumi memiliki berbagai bentuk dan ukuran, namun tidak seragam. Ada yang sepertinya terbuat dari granit, ada yang terbuat dari baja biru, ada yang terbuat dari tanah liat merah, dan ada pula yang terbuat dari pasir. Namun, tidak peduli apapun jenis Earth Yumon mereka, tubuh mereka sangat kokoh. Mereka tampak seperti tidak bisa ditembus, dan tubuh mereka sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Bahkan tinju mereka sangat besar. Kerikil dan pasir melayang di sekitar tubuh mereka, berputar di sekitar kepalan tangan besar mereka. Earth Yumon ini juga saling membenturkan tinju mereka, menciptakan ledakan yang sangat keras dan keras. Mereka mengincar para penggarap diri di bawah kota pasir timur dengan iri hati. Kulit mereka yang keras membuat seolah-olah tidak ada yang punya keinginan untuk melawan mereka. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti mereka sama sekali. Tubuh Gold Yumon di sampingnya juga berbeda. Ada banyak jenis logam. Kebanyakan dari mereka berwarna putih, seperti bilah. Beberapa di antaranya bahkan terbuat dari emas. Bahkan ada beberapa Gold Yumon yang bentuknya seperti bola air kental berwarna putih. Itu adalah merkuri yang jarang terlihat di dunia budidaya. Setiap Gold Yumon terlihat sangat tipis dan bersudut. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya dingin. Bahkan jari-jari mereka tampak setajam pedang. Setiap gerakan yang mereka lakukan sepertinya menembus kekosongan di sekitar mereka. Itu seperti pedang tajam yang menunggu untuk dilepaskan. Mereka juga seperti tombak yang bisa menembus langit. Mereka tidak dapat dihentikan. Banyak kultifator mandiri yang ketakutan saat melihat Yumon emas. Mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Ini karena setiap Gold Yumon sepertinya memiliki kekuatan untuk maju dengan berani. Aura mereka saja sudah cukup untuk menekan segalanya. Tiga jenis Yumon. Saya tidak menyangka akan muncul tiga jenis Yumon. Bagaimana dengan Yumon air dan Yumon kayu yang tersisa? Apakah mereka juga ada di sini? Para kultifator di sekitar mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua menengadah ke langit, berusaha menemukan sosok Yumon air dan Yumon kayu. Ini juga pertama kalinya Muyu melihat begitu banyak bentuk dari ketiga jenis Yumon. Hal ini dikarenakan bentuk Yumon yang pernah dilihatnya sebelumnya sangat monoton. Misalnya, Fire Yumon yang dia lihat di luar kota Miss Breat berwarna merah. Adapun bumi Yumon yang dia lihat di surga kedua, hanya terbuat dari kerikil. Sedangkan untuk Gold Yumon yang pernah dia lihat sebelumnya, jarang terlihat. Namun, Muyu dengan cepat teringat bahwa Yumon telah terperangkap di Pegunungan Muyun dengan cara kuatuannya. Energi spiritual mereka telah terhapus. Ketika Muyu melihat mereka, mereka berada dalam kondisi lemah. Sekarang Yumon memiliki segala macam bentuk yang aneh, itu berarti Yumon telah pulih sepenuhnya. Ini juga alasan mengapa mereka berani tampil di kota pasir timur dan mengepungnya. 816. Kemunculan ketiga jenis Yumon tersebut membuat para penggarap kota Dongsha panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Astaga, ada begitu banyak Yumon, bagaimana kita menghentikan mereka? Seorang kultifator tahap keluar tubuh berkata dengan cemas. Ya, kami tidak tahu cara mengalahkan Yumon. Kita tidak tahu sampai kapan formasi pertahanan ini bisa bertahan. Kultifator panggung jiwa terputus lainnya menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu apakah ada jalan keluar dari kota Dongsha. Jika formasi pertahanan tidak dapat bertahan, kita akan tamat, kata seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Muyu mengerutkan kening. Apakah kamu tidak berpikir untuk bertarung sampai mati dengan Yumon ini? Bertarung sampai mati, mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kita menghentikan mereka? Teknik mantra lima elemen mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak, kata seorang kultifator tahap keluar tubuh. Itu benar. Mereka jelas datang dengan persiapan, tapi kami tidak mempersiapkannya sama sekali. Menurut saya, jika formasi pertahanan tidak bisa bertahan, kita harus mencari cara untuk melarikan diri. Kata seorang kultifator tahap jiwa baru lahir yang cantik. Itu benar. Kami tidak akan bisa menghentikan mereka. Para pembudidaya lainnya juga tidak mau berkelahi. Hati Muyu tiba-tiba melonjak karena kemarahan yang tak terlukiskan. Meskipun Iblis Yumeng di langit di atas kota pasir timur tampaknya berjumlah banyak, pada kenyataannya, jumlah kultifator mandiri di kota pasir timur tidak kalah dengan Iblis Yumeng. Yumon juga memiliki perbedaan kekuatan. Tidak semua Yumon menakutkan seperti kelihatannya. Para penggarap yang hadir semuanya setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir. Mereka mungkin punya peluang untuk menang, tapi mereka tidak punya semangat juang. Suan Sitong tidak tahan lagi dan berteriak. Meninggalkan kota dan melarikan diri adalah perilaku yang paling pengecut. Kapan umat manusia kita jatuh ke keadaan seperti itu? Kita harus melawan Yumon sampai akhir. Seorang kultifator tahap jiwa terpisah setengah baya dengan dingin melirik ke arah Suan Sitong dan mendengus. Gadis kecil, bagaimana kamu akan bertarung? Dengan budidaya tahap keluar tubuh, kamu ingin menghadapi Yumon sendirian. Apakah kamu cukup kuat untuk dia membakarmu? Bukankah ini orang-orang dari workshop binatang mendalam? Saya ingat istri penjaga toko bengkel binatang mistik diserang oleh api surgawi Yumeng. Apakah kamu belum cukup menderita? Apakah kamu ingin dibakar lagi? Pemuda lain yang berpakaian seperti seorang sarjana mengenali Suan Sitong. Anda, Suan Sitong sangat marah. Pada saat ini, Suan Zengtang keluar dari kerumunan dan berkata dengan jujur, karena kami diserang oleh Huo Yumon, kami tahu betapa bencinya Yumon. Selain itu, klan iblis Yumeng telah kami tekan selama ratusan tahun. Apakah menurut Anda kita harus takut pada mereka sekarang? Tentu saja kami tidak takut pada mereka. Kami hanya menghindari mereka. Kami tidak siap, jadi bagaimana mungkin kami bisa menandingi Yumon ini? Jika Anda membenci Yumon dan ingin mati, silakan saja. Kami tidak akan menemanimu. Sarjana itu berkata dengan dingin. Pertarungannya bahkan belum dimulai, dan kamu sudah sangat ketakutan. Lalu bagaimana ke depannya menghadapi Yumon? Ekspresi Suan Zengtang sangat serius. Namun, para kultifator sepenuhnya mengabaikannya. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian mereka pada iblis Yumeng di langit. Mereka semua mendiskusikan cara meninggalkan kota pasir timur. Tak satu pun dari mereka memikirkan cara melawan iblis Yumeng sampai mati. Sejak Yumon terjebak di pegunungan Moyun oleh Suat Sado dan Chen Feng lebih dari 100 tahun yang lalu, dunia budidaya tidak lagi diserang oleh Yumon. Sebagian besar pembudidaya sekarang belum pernah mengalami era amukan Yumon lebih dari 100 tahun yang lalu. Semua yang mereka ketahui tentang Yumon berasal dari buku-buku di sekte masing-masing. Namun, di era yang makmur dan damai, mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi khawatir akan rasa takut. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mau benar-benar memahami Yumon. Tidak banyak orang yang memikirkan satu hal, bagaimana mereka harus menghadapi Yumon ketika mereka menyerang. Sekarang setelah Yumon benar-benar tiba, mereka seperti anak domba yang hilang. Selain ketakutan dan kebingungan, yang bisa mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara melarikan diri. Menyelamatkan nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Muyu mulai merasa bahwa apa yang dilakukan tuannya saat itu tidak sepadan. Sitong, Cisan, kamu baik-baik saja. Suan Zengtang tidak bisa meyakinkan mereka, jadi dia datang untuk bertanya. Ayah, kami baik-baik saja. Yumon sedang menyerang, jadi kami harus mengalahkan mereka. Suan Sitong berkata dengan gigi terkatuk. Muyu memandang Suan Zengtang dan keluarganya dan bertanya, Apa arti Yumon bagimu? Dia musuh. Aku harus membunuh Yumon sebanyak mungkin. Kita tidak boleh gemetar ketakutan menghadapi Yumon. Suan Sitong mengepalkan tangannya dan menatap Yumon dengan kebencian di matanya. Suan Zengtang juga menganggup dan berkata dengan serius, Itu benar. Kami para kultifator ada untuk mengalahkan Yumon. Sebagai kultifator, meskipun kita mati, kita harus mati melawan Yumon di medan perang. Istri saya diserang oleh Fire Yumon dan menderita sakit yang tak ada habisnya. Hanya dengan mengalahkan Yumon kita dapat mencegah penderitaan lebih banyak orang. Sikap Suan Zengtang sangat tegas. Cisan, bagaimana denganmu? Muyu bertanya. Cisan diam-diam menatap Suan Sitong dan berkata, Aku akan berada di manapun Tuhan dan kakak perempuan membunuh Yumon. Jantung Muyu berdetak kencang. Setidaknya, tidak semua orang di dunia kultifasi akan melupakan keberanian manusia saat berhadapan dengan iblis Yumeng. Para penggarap mungkin tidak mengetahui konspirasi di balik perang ini, namun paling tidak, mereka tidak bisa kehilangan martabat mereka sebagai kultifator. Jika mereka hanya berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri di depan Yumon dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain serta tidak memiliki keinginan untuk bertarung, maka umat manusia akan dikalahkan sepenuhnya dan korbannya akan lebih tragis lagi. Bukankah ini hasil yang diinginkan istana tiga kali lipat? Jika rencana Muyu untuk menghancurkan istana tiga kali lipat adalah untuk menyelamatkan sekelompok pembudidaya pengecut, maka dia mungkin juga tidak menyelamatkan mereka. Saat semua orang masih berdiskusi, ketiga tipe Yumon di langit tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka sudah mulai menggunakan mantra lima elemen yang kuat untuk menyerang barisan pertahanan kota Dongsha. Mereka ingin menggunakan kekerasan untuk menerobos susunan ini. Seketika, bola api memenuhi langit, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan bayangan pedang dan pedang membombardir barisan pertahanan kota Dongsha dari berbagai arah. Weng! Formasi arah pelindung kota bergetar tak terkendali, dan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Suara gemuruh tidak henti-hentinya, bergema di seluruh kota pasir timur, dan juga bergema di hati semua kultifator, menyebabkan mereka sangat terkejut. Pada saat ini, susunan pertahanan tampaknya telah menghabiskan banyak energi spiritual dan berada di ambang kehancuran. Tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semua kultifator pada tahap Naschen Sol ke atas, dengarkan. Suara nyaring dan jelas bergema di seluruh kota Dongsha. Saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut sedang berdiri di langit di atas kota. Wajahnya kemerahan dan dia terlihat sangat kuat. Dia memancarkan aura kekuasaan dan otoritas, seperti terik matahari, membuat orang memujanya. Ini adalah penguasa kota Dongsha yang lama, He Jinglong, yang berada di tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9. Posisi penguasa kota biasanya dipegang oleh kepala keluarga dari keluarga berkuasa di setiap kota. Beberapa kota ditunjuk oleh delapan gerbang, sementara kota lainnya tidak memiliki posisi seperti itu. Sebaliknya, peraturan ditetapkan oleh berbagai keluarga. Misalnya, oasis gurun Clearwater City adalah kota terpencil dan tidak memiliki penguasa kota. Kota Dongsha adalah salah satu kota terpenting di dunia budidaya, namun tidak berada di bawah yurisdiksi delapan gerbang. Posisi penguasa kota dipegang oleh mereka yang mampu, dan mereka yang dapat memegang posisi penguasa kota jelas bukan kultifator biasa. Suara He Jinglong bergema di seluruh kota Dongsha untuk waktu yang lama, terdengar sangat mendesak. Karena serangan Yumon terlalu mendadak, susunan pertahanan di langit di atas kota pada awalnya mampu menelan api. Namun lambat laun, kobaran api tak mampu lagi menelan kobaran api. Cahaya susunannya juga semakin redup, seolah-olah akan runtuh. Begitu barisan pertahanan ditembus, seluruh kota akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Para pembudidaya menjadi semakin panik. Ekspresi mereka berbeda-beda. Melihat Yumon yang padat di langit, mereka yang memiliki budidaya lebih rendah menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan para penggarap tahap integrasi tubuh tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menangani begitu banyak Yumon sendirian. Tidak peduli siapa orangnya, ini pertama kalinya mereka melihat begitu banyak Yumon. Semuanya, saya adalah penguasa kota-kota Dongsha, He Jinglong. Tidak peduli apa status Anda, jika budidaya Anda lebih tinggi dari saya, Anda dapat datang dan membantu saya memberi perintah. Jika budidaya Anda lebih rendah dari saya, silakan ikuti perintah saya. Kita harus melindungi kota Dongsha bersama-sama. He Jinglong berteriak. Melawan Yumon membutuhkan pemimpin yang kuat. Biasanya, ada berbagai macam petani di kota. Banyak dari delapan gerbang dan beberapa sekte besar sangat sombong dan meremehkan mendengarkan perintah orang lain. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari gerbang delapan. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada penguasa kota. Oleh karena itu, He Jinglong harus menjelaskan kepada semua orang bahwa tidak ada perbedaan antar sekte dalam melawan Yumon. Hanya yang kuat yang dihormati. Namun, masih ada orang yang menyuarakan keraguannya. Tuan Kota, saya Tian Ziming dari Gerbang Bintang. Saya kebetulan melewati kota ini. Saya tidak ingin terlibat dengan Yumon. Bukankah kita seharusnya mencari kesempatan untuk melarikan diri? Orang yang menyuarakan keraguannya adalah seorang tetua dari Gerbang Bintang. Dia berada di cakrawala kelima tahap integrasi tubuh. Meskipun budidayanya tidak bisa dibandingkan dengan He Jinglong, hanya tiga kata, Gerbang Bintang, saja sudah cukup untuk membuat orang waspada. Tuan Kota, saya Zhuang Hong dari Sekte Jiwa yang mendalam. Saya setuju dengan Penatua Tian Ziming. Jangan bilang kota Dongsha tidak punya cara untuk mundur. Bagaimana jika kita tidak bisa menghentikan Yumon? Tuan Kota, saya Leng Rufeng dari Sekte Iblis Solitaire. Saya rasa sebelum Anda memimpin kami, Anda harus menjelaskan dengan jelas situasi kota Dongsha. Di mana jalan keluar kota Dongsha? Kami tidak ingin mati di sini tanpa alasan. Dengan suara keraguan pertama, akan ada keraguan kedua. Banyak kultifator mulai bertanya kepada Tuan Kota He Jinglong tentang cara untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin terlibat dengan Yumon. Para penggarap yang berani mempertanyakan Tuan Kota Lama semuanya berasal dari delapan gerbang. Mereka juga berada pada tahap integrasi tubuh. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Kota Lama He Jinglong, mereka tetap tidak menaruh perhatian padanya. Seperti kebanyakan petani, mereka tidak ingin berkelahi. 817 Apakah itu Tian Ziming dari Gerbang Bintang, Zhuang Hong dari Sekte Suan Ling, atau Leng Rufeng dari Sekte Iblis Soliter, ketiganya membuat Muyu merasa jijik. Muyu mengalihkan pandangannya ke penguasa kota tua, He Jinglong. Dia ingin tahu bagaimana sikap He Jinglong. Jika He Jinglong cukup pengecut untuk menghindari pertempuran, maka Muyu juga akan memilih untuk diam dan menonton. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh Yumon ini dengan kekuatan pembantaian, tapi dia membutuhkan alasan untuk melakukannya. Ketika dia diliputi oleh kekuatan pembantaian, kematian tidak lagi penting baginya. Kehidupan dan kematian para penggarap tidak lagi penting baginya. Namun, dia selalu ingin mempertahankan hati aslinya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa terpengaruh oleh kekuatan pembantaian. Saat ini, dia mengukur keinginannya untuk membunuh dengan standar keluarga Suan Zengtang. Dia hanya ingin menyelamatkan mereka yang layak diselamatkan. Jika bahkan penguasa kota-kota pasir timur menyerah untuk melawan, maka dia hanya bisa membawa keluarga Suan Zengtang dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Para kultifator lainnya juga menatap kearah tuan kota yang lama, menunggunya untuk berbicara. Kebanyakan dari mereka ingin tahu cara melarikan diri dari kota pasir timur dari penguasa kota lama, He Jinglong. Tidak ada yang tahu situasi di kota pasir timur lebih baik daripada penguasa kota yang lama. Mereka semua setuju dengan saran para tetua gerbang delapan agar mereka melarikan diri dari kota pasir timur. Namun, He Jinglong berteriak dengan marah, Yu Mon sedang menyerang, jadi kita harus bertarung. Bagaimana kita bisa berpikir untuk melarikan diri? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada susunan teleportasi di kota pasir timur yang dapat meninggalkan tempat ini, dan tidak ada jalan kembali. Yu Mon telah mengepung bagian luar, dan gerbang kota telah ditutup. Jika ada yang ingin pergi, saya akan melepas segelnya untuk Anda. Aku tidak akan menghentikanmu. Adapun apakah Yu Mon di luar akan melepaskan Anda, itu terserah Anda. Jika Anda berpikir Yu Mon akan melepaskan Anda karena status Anda sebagai salah satu dari delapan gerbang, silakan coba. Tapi di tempatku, statusmu sebagai gerbang tidak ada gunanya. Tuan kota tua, He Jinglong, jelas adalah orang yang saleh. Dia dibuat marah oleh para petani yang tidak ingin melawan dan hanya ingin melarikan diri. Nada suaranya sangat marah, dan dia tidak sopan sama sekali. Tatapannya menyapu para penggarap yang melarikan diri untuk hidup mereka. Kota pasir timur adalah kota yang dipimpinnya. Di saat hidup dan mati, bahkan jika itu adalah orang-orang dari delapan gerbang, dia tidak akan takut pada mereka, apalagi mundur. Inilah keberanian menghadapi Yu Mon. Mu Yu memandang penguasa kota tua yang bermartabat dan mengangguk. Dibandingkan dengan tiga tetua delapan gerbang yang hanya ingin melarikan diri dan menggunakan status mereka sebagai tetua delapan gerbang untuk mengancam penguasa kota lama, penguasa kota lama, He Jinglong adalah seorang kultifator sejati yang benar-benar seorang kultifator yang bertanggung jawab. Meskipun para pembudidaya yang meragukan itu sangat tidak mau, jika apa yang dikatakan He Jinglong benar, maka saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar dari gerbang kota. Kalau tidak, mereka pasti akan hancur berkeping-keping oleh pasir yang beterbangan, batu yang berguling, dan pedang yang menyala-nyala. Tiga tetua dari delapan gerbang hanya bisa melepaskan ketidakpuasan mereka. He Jinglong terus berteriak, apakah ada orang lain yang punya pertanyaan? Jika tidak, maka dengarkan perintahku. Arai pertahanan kota sangat kuat dan lebih dari cukup untuk bertahan melawan Yumon ini. Namun, dibutuhkan juga energi spiritual untuk mendukungnya. Oleh karena itu, kalian semua harus mendengarkan perintah saya dan membantu arai pertahanan kota. Jika ada di antara anda yang melakukan kesalahan selama proses ini dan membahayakan nyawa semua orang di kota, saya tidak peduli anda berasal dari sekte mana. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sikap He Jinglong sangat lugas. Kata-katanya yang bermartabat tidak bisa dibantah. Tatapannya menyapu para tetua delapan gerbang. Di depan Yumon, dia menunjukkan metode sulit yang harus dimiliki seorang penguasa kota. Bahkan ketiga tetua yang telah berbicara sebelumnya tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kami bersedia mendengarkan perintah tuan kota. Banyak kultifator sudah mulai menyatakan kesediaan mereka untuk mendengarkan perintah tuan kota He Jinglong. Ini karena mereka tidak punya pilihan lain selain setuju. Tak satupun dari kultifator yang hadir memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi dari He Jinglong. Jelas sekali, orang dengan tingkat kultifasi tertinggi di kota ini adalah He Jinglong. Atau lebih tepatnya, mereka yang lebih kuat dari tuan kota He Jinglong tidak mau melangkah maju. Muyu menghitung dengan cermat. Terdapat tidak kurang dari seribu kultifator tingkat Naschen Sol ke atas di kota Pasir Timur. Bahkan ada lebih banyak kultifator dibandingkan di kota Misbreat. Kota Pasir Timur memang merupakan kota yang kuat. Yu Mon juga dibagi menjadi peringkat surga, peringkat bumi, peringkat mistik, dan peringkat kuning. Meskipun ada banyak Yu Mon di sekitar kota Pasir Timur kali ini, jumlah Yu Mon yang berada pada tahap Naschen Sol ke atas hampir sama dengan jumlah kultifator. Muyu sangat yakin akan hal ini karena dia menyadari bahwa dia bisa melihat kekuatan Yu Mon ini. Mengambil langkah mundur, bahkan jika arah pertahanan kota tidak dapat menahan mereka, para penggarap kota Pasir Timur tidak akan dirugikan jika mereka semua menyerang Yu Mon. Prasyaratnya adalah para pembudidaya ini harus memiliki tekad untuk bertarung. He Jing Long melanjutkan, susunan pertahanan kota membutuhkan kita semua untuk bekerja sama agar bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Jika semua orang ingin mengusir Yu Mon dari kota Pasir Timur, maka kalian harus mendengarkan perintahku. Sekarang, semua kultifator tahap integrasi tubuh, mohon berdiri di samping saya. Penggarap tahap jiwa terputus, berdiri di atas menara gerbang kota. Penggarap tahap out of body dan Naschen Sol, dengan cepat menyebar ke sisi tembok kota. Bergerak cepat. He Jing Long berbeda dari kultifator lainnya. Dia sudah tahu cara menghadapi serangan Yu Mon, jadi dia tidak segan-segan memberikan perintah. Saat ini, semua orang hanya bisa memilih untuk percaya pada penguasa kota. Para penggarap tahap keluar tubuh dan tahap jiwa yang baru lahir telah menyebar di sepanjang tembok kota Pasir Timur. Penggarap panggung jiwa terputus telah mendarat di menara gerbang kota. Di antara para kultifator ini, ada sekitar 1.600 kultifator tahap Naschen Sol dan tahap out of body. Ada sekitar 200 penggarap tahap jiwa terputus. Sedangkan untuk penggarap tahap integrasi tubuh, jumlahnya relatif lebih sedikit, hanya 32. Selain He Jing Long, orang dengan tingkat kultifasi tertinggi adalah Tian Xi Ming dari gerbang bintang, yang berada di lapisan integrasi tubuh surgawi kelima. Para pembudidaya lainnya semuanya adalah lelaki tua berambut putih dan lelaki parubaya. Yue Wenyang dari Bistaming Abode juga ada di antara mereka. Namun, bahkan di antara para penggarap tahap integrasi tubuh ini, ada beberapa yang matanya berkilat ketakutan. Mereka tidak berpikir untuk melawan Yu Mon. Saat ini, mereka harus menaruh semua harapan mereka pada He Jing Long. Mereka berharap He Jing Long mampu memimpin seluruh kota pasir timur melewati serangan Yu Mon. Kalian berdua, hati-hati. Suan Zheng Tang berkata dengan cemas. Suan Sitong dan Cisan hanyalah kultifator tahap keluar tubuh. Tugas mereka adalah berdiri di dekat tembok kota pasir timur. Dimengerti, ayah, wajah Suan Sitong dipenuhi tekat. Cisan memandang Muyu dan tiba-tiba memegang tangan Suan Sitong dengan erat. Dia berkata dengan tegas, Tuan, jangan khawatir. Saya akan melindungi kakak perempuan senior dengan baik. Mulut Suan Sitong bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak menarik tangannya kembali. Semua penggarap mulai bergerak sesuai dengan perintah penguasa kota tua. Orang-orang datang dan pergi saat mereka dengan cepat melayang di udara. Dalam sekejap mata, Suan Sitong dan Cisan tenggelam dalam kerumunan. Tuan muda, apakah kamu tidak akan pergi? Suan Zheng Tang bertanya dengan ragu-ragu. Anda duluan, hati-hati, Muyu tidak segera pergi ke sisi He Jing Long. Sebaliknya, dia sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, Tuan muda, hati-hatilah juga. Suan Zheng Tang tidak berkata apa-apa lagi dan turun ke menara gerbang kota. Muyu memandang He Jing Long dan yang lainnya di kejauhan, dan kemudian melihat arah pertahanan kota di langit, yang sudah diambang runtuh di bawah serangan iblis Yumeng. Dia merenung sejenak, lalu menyembunyikan auranya dan berpura-pura berada di tahap jiwa terputus. Dia membawa Xiao Suai dan berdiri di atas gerbang kota. Mengapa kita tidak membantu para penggarap tahap integrasi tubuh? Xiao Suai bertanya dengan bingung. Muyu menggelengkan kepalanya. Aku harus memahami apakah penghalang kota dapat menahan serangan Yumeng terlebih dahulu. Dibandingkan membantu penguasa kota tua dan yang lainnya, dia lebih mementingkan keandalan penghalang kota karena dia mahir dalam formasi. Dia tidak familiar dengan penghalang kota, jadi dia hanya bisa merasakan keberadaannya. Namun, Yumeng tidak menyerang kota itu selama lebih dari seratus tahun. Ini berarti penghalang kota telah tidak digunakan selama lebih dari seratus tahun. Jika ada celah, Muyu akan bisa memperbaikinya tepat waktu. Itu patung lelaki tua berjanggut putih. Komandan kecil menunjuk ke patung tampan Jian Ying Chen Feng di atas gerbang kota. Saat itu, Jian Ying Chen Feng masih sangat muda, tapi dia berdiri di sana seperti gunung yang tinggi. Pedang surgawi sedikit terangkat, seolah menunjuk ke dunia. Satu pedang bisa menyebabkan angin dan awan bergerak. Itu membuat orang merasakan rasa hormat yang tak dapat dijelaskan. Muyu mendekati patung tuanya. Beberapa pemikiran aneh terlintas di benaknya. Memikirkan situasi tuannya saat ini, dia merasa kesal. Dia tidak ingin memikirkan kemungkinan terburuknya. Dia sangat yakin bahwa tuannya masih hidup. Kita harus mendekati patung ini. Muyu dengan cepat melompat menuju patung itu. Kembali ke kota Misti Breat, Tabib Agung sepertinya mengatakan bahwa patung dewa sejati di gerbang kota adalah kunci dari susunan pertahanan. Patung dewa sejati di kota Misti Breat dihancurkan oleh seseorang, yang menyebabkan tragedi tersebut. Sekarang Yumon lebih ganas dari sebelumnya, Muyu harus memastikan bahwa patung itu tidak hancur. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang kultifator tahap jiwa terputus mengerutkan kening dan bertanya. Dia saudaraku, kamu tidak perlu peduli padanya. Muyu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia berjalan ke penggarap tahap jiwa terputus yang paling dekat dengan patung dan meletakkan satu tangan di tubuhnya. Dia untuk sementara mengendalikan kultifator tahap jiwa terputus dan memindahkannya ke tempat lain. Para penggarap tahap jiwa terputus lainnya melirik Muyu dan tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Muyu, apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa tentang patung ini? Xiao Suai mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh patung dewa sejati. Muyu menatap patung itu dan mengangguk. Inilah kekuatan alam. Patung guru adalah dasar dari seluruh penghalang kota dan juga mata dari barisan. Tidak lebih dari 10 orang yang bisa menggunakan kekuatan alam untuk membuat susunan. Bahkan pemimpin sekte fraksi arai saat ini, Zuge Xiao Sheng, hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan alam. 100 tahun yang lalu, Zuge Xiao Sheng bahkan belum lahir. Ini berarti bahwa orang yang mengatur susunannya haruslah salah satu dari enam master susunan. Pola penghalang kota sangat familiar. Itu aura lelaki tua berjanggut putih. Xiao Suai berkata dengan heran. Muyu terdiam sejenak. Benarkah jejak yang ditinggalkan oleh guru dapat dilihat di mana-mana di dunia kultifasi? Dia menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan mengulurkan jarinya. Dia menunjuk ke dasar patung dan sebuah pola tak kasat mata menyatu ke dalam patung. Ia mulai menentukan struktur pembatas kota melalui pola di dasar patung. Namun, serangan Yumon di luar kota Dongsa semakin ganas. Pola pembatas kota sangat tidak stabil dan kekuatan alam sepertinya mulai habis. Ledakan. 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 Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Yumon ingin mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan seluruh penghalang kota. Semua kultifator diri sangat takut dengan suara ini. Mereka masih tidak tahu apa yang mereka lakukan. Semuanya, salurkan energi spiritual kalian ke tembok kota. Cepat. Teriak tuan kota He Jinglong. Kemudian, dia dengan terampil mengumpulkan semua kultifator di tahap integrasi tubuh. Mereka membentuk lingkaran besar mengelilingi satu sama lain dan sinar emas energi spiritual muncul di masing-masing tangan mereka. Kemudian, patung Jianying dan Chen Feng tiba-tiba terbang ke langit dan dikelilingi oleh He Jinglong dan yang lainnya. Mu Yu sudah melakukan ini. Dia secara bertahap memahami struktur penghalang kota. Penghalang kota ini menggunakan kekuatan alam untuk mengubah setiap batu bata dan ubin tembok kota menjadi fondasi susunannya. Itu benar-benar sebuah arai yang bisa digunakan untuk apa saja. Batu bata dan ubin tembok kota dihubungkan dengan pola pembentukan pembatas kota. Ketika seorang kultifator mandiri menyalurkan energi spiritualnya ke dalam batu bata dan ubin tembok kota, kultifator mandiri juga akan menjadi salah satu fondasi penghalang kota. Inilah yang dikatakan Ayah Deadwood pada Mu Yu. Semuanya bisa digunakan untuk susunan ini, termasuk manusia. Arai pertahanan, bangkit. He Jinglong berteriak dengan suara yang dalam. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tangannya. Kemudian, mereka disalurkan ke patung Jianying dan Chen Feng. Setelah pola formasi menyatu dengan patung, patung Jianying dan Chen Feng tiba-tiba tampak hidup. Seluruh tubuhnya mekar dengan lampu hijau. Itu seperti pedang yang menajam secara bertahap, memperlihatkan ketajamannya. Dia mengangkat pedang surgawi di tangannya tinggi-tinggi. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya tersebar dengan patung sebagai pusatnya. Pola formasi tipis terhubung ke tubuh kultifator diri tahap integrasi tubuh ke-32. Pola formasi yang kuat mulai muncul pada tubuh kultifator tahap integrasi tubuh ke-32. Kemudian, pola formasi emas sekali lagi keluar dari tubuh mereka dan bergabung dengan tubuh semua penggarap tahap jiwa terputus di tembok kota. Rune yang kuat dan agung ini juga menyatu ke dalam tubuh Muyu. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah menjadi bagian dari keseluruhan susunan. Dia telah menyatu dengan tembok kota. Setiap gerakannya mempengaruhi barisan pertahanan kota, dan dia terhubung dengan barisan pertahanan kota. Energi spiritual di tubuhnya juga diam-diam menyatu dengan formasi. Menyatu dengan batu bata dan ubin tembok kota, membuat pola formasi pada batu bata dan ubin lebih hidup. Batu bata dan ubin yang ditutupi oleh pola formasi tidak dapat dikendalikan oleh Yumon. Sungguh formasi yang misterius. Meskipun Muyu sekarang tahu cara menggunakan kekuatan alam untuk membentuk formasi, dia tidak dapat membuat penghalang kota yang begitu kuat sendirian. Kekuatan alam adalah tentang menggunakan segala sesuatu di alam sebagai landasan pembentukannya. Setelah patung dewa sejati penghalang kota diaktifkan, ia menggunakan semua penggarap diri sebagai fondasi formasi. 818. Setelah patung itu diaktifkan oleh penguasa kota He Jinglong, patung itu menghubungkan rune-rune tersebut ke tubuh para kultifator tahap integrasi tubuh. Ini setara dengan menggunakan kultifator tahap integrasi tubuh sebagai basis kecil dari susunannya. Rune tahap integrasi tubuh bergabung dengan tubuh kultifator tahap jiwa terputus di menara gerbang kota, mengubahnya menjadi basis kecil dari susunan perlindungan kota. Setelah energi roh dari kultifator tahap jiwa terputus diaktifkan, energi itu berubah menjadi rune dan bergabung dengan menara gerbang kota. Tanda di menara gerbang kota mulai menyebar di sepanjang tembok kota pasir timur. Seluruh tembok kota pasir timur bersinar dengan cahaya misterius. Kemudian, ia melesat dan menyatu dengan tubuh para kultifator tahap keluar tubuh dan tahap jiwa baru lahir di dekat tembok kota, mengubahnya menjadi markas kecil dari barisan perlindungan kota. Para penggarap diri ini, yang telah diubah menjadi fondasi susunan, terus-menerus menuangkan energi spiritual mereka ke dalam susunan pertahanan. Arai pertahanan, yang berada di ambang kehancuran karena kehancuran iblis yumeng di luar, sekali lagi menyala dengan penghalang transparan yang samar. Seperti lapisan selaput air, itu menutupi seluruh kota Dongsha yang besar dan memblokir semua serangan iblis yumeng. Ledakan keras terus terdengar, dan seluruh penduduk kota pasir timur tampak gemetar ketakutan. Para kultifator yang belum mencapai tahap jiwa baru lahir semuanya berkumpul di jalanan dan di atap rumah. Mereka memandang iblis yumeng di langit dengan cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kesuksesan Semua kultifator mandiri yang berpartisipasi melihat harapan. Setelah mereka menjadi basis formasi, mereka juga bisa merasakan situasi formasi perlindungan kota saat ini. Setelah susunan perlindungan kota didukung oleh energi roh para pembudidaya diri yang kuat, susunan itu secara bertahap menjadi stabil dan tampaknya telah memblokir serangan mendadak yumeng. Kota pasir timur adalah kota yang sangat penting di benua ketiga. Itu jauh lebih besar dari bekas Misty Breat City dan Clearwater City. Itu adalah pusat dunia budidaya di mana banyak penggarap datang dan pergi. Itu juga merupakan alasan mengapa terdapat cukup banyak penggarap yang kuat untuk dijadikan sebagai fondasi aray pertahanan untuk mempertahankan aray tersebut. Patung Jianying dan Chen Feng kembali ke menara gerbang kota dan menatap yumeng di luar kota pasir timur. Dia masih terlihat anggun dan bebas. Wajah tuan kota He Jinglong juga pucat. Dia menarik energi rohnya dan menyekak keringat di dahinya. Baru saja, untuk mengaktifkan seluruh aray pertahanan kota, dia telah mengonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar yang lebih berat daripada siapapun. Namun, sebelum semua orang bisa bersantai, tiga aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti semua orang. Ketiga aura ini dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah mereka sedang membunuh dewa dari jalan mata air kuning. Dengan satu pikiran, mereka bisa membantai dunia, menyebabkan aliran darah mengalir dan jutaan mayat tergeletak di tanah. Ekspresi Muyu berubah. Itu adalah aura pembunuh. Sosok tinggi yang diselimuti api berkobar muncul di langit di atas kota pasir timur. Sosok ini tingginya lebih dari 10 meter dan tampak seperti raksasa yang menyala-nyala. Api di tubuhnya berwarna hitam aneh. Raksasa batu hitam pekat lainnya juga melangkah dengan kikuk dari udara, mengayunkan tinjunya yang besar. Tubuhnya 2 meter lebih tinggi dari raksasa api itu. Berdiri di sana, dia tampak sangat berat, seolah kehampaan tidak dapat menahan bebannya. Yang terakhir adalah raksasa logam berwarna putih keperakan. Tingginya 20 meter, dan setiap sendi di tubuhnya tajam. Itu seperti mesin pembunuh berbentuk manusia. Saat tangannya menari, bahkan ada gelombang ledakan yang hebat. Setiap gerakannya sepertinya memotong segalanya, dan bahkan debu pun tidak dapat menahan ketajamannya. Ini adalah pertama kalinya semua kultifator melihat Yumon setinggi itu. Khususnya, ketiga raksasa Yumon ini semuanya berada di tahap melewati kesengsaraan. Dan budidaya tertinggi di kota pasir timur hanyalah penguasa kota lama, He Jinglong, yang berada di tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9. Penggarap mandiri kota pasir timur, akhirmu telah tiba. Suara ini bagaikan sambaran petir dari surga ke-9, bergemuruh dan bergemuruh, seolah mampu menghancurkan pikiran seseorang. Semua orang tidak bisa menahan gemetar. Aura yang mendominasi dan mematikan seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Yang lebih menakutkan lagi adalah budidaya ketiga raksasa Yumon tahap melewati kesengsaraan ini sudah cukup untuk menyapu seluruh kota pasir timur. Hal ini juga membuat para penggarap diri di kota pasir timur merasa tidak nyaman. Benda apa ini? He Jinglong sangat terkejut dan marah. Bukan hanya dia, semua kultifator mandiri juga terkejut saat melihat tiga raksasa Yumon di langit di atas kota pasir timur. Dalam kesan mereka, meski Yumon memiliki penampilan yang aneh, namun tidak jauh berbeda dengan manusia. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yumon setinggi itu. Niat membunuh yang mengerikan terhadap raksasa Yumon ini seperti badai yang dahsyat. Seolah-olah mereka bisa menghancurkan langit hanya dengan lambayan tangan. Mereka yang tingkat kultifasinya lebih lemah begitu ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa dan seluruh tubuh mereka gemetar. Jika bukan karena perlindungan susunan pelindung kota pasir timur, para kultifator yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir mungkin tidak akan mampu bertahan. Pedang api muncul di tangan raksasa api itu. Pedang api itu tajam dan keras. Api hitam menari-nari di sekitarnya, seolah ingin melahap segala sesuatu di dunia. Saat pedang itu ditebas, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menahannya. Raksasa Yumon juga mengangkat tinjunya yang besar. Tinju itu sangat berat, seperti gunung. Itu hancur, menghancurkan awan di langit dan menyebabkan seluruh langit berubah warna. Bahkan nafas para kultifator berhenti sejenak. Tombak putih muncul di tangan raksasa Yumon. Tombak itu seperti pilar yang menopang langit. Ia menyerang ke depan dengan gagah berani, seolah-olah itu adalah senjata dewa paling kuat di dunia, yang mampu menembus lubang di langit. Tombak itu membawa angin puyuh dan menusupnya dengan suara keras. Ledakan. 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 Tiga raksasa Yumon tahap kesengsaraan melewati menggunakan serangan mereka yang paling kuat, satu demi satu, di tempat yang sama dalam susunan pelindung. Susunan pelindung, yang telah distabilkan, sekali lagi terkena dampak kekerasan. Daerah di mana susunan itu terkena dampaknya runtuh, dan retakan yang jelas bahkan muncul pada susunan pelindung. Puci. Tuan Kota He Jinglong memuntahkan seteguk darah. Dia adalah fondasi terpenting dari keseluruhan susunan pelindung. Di bawah serangan kuat dari tiga raksasa Yumon tahap kesengsaraan, dia terlibat langsung dan terluka parah. Bukan hanya dia, namun 31 kultifator tahap integrasi tubuh lainnya juga terkena dampaknya. Namun, luka mereka tidak seserius yang dialami He Jinglong. Wajah mereka sedikit pucat, dan darah di tubuh mereka sedikit bergejolak. Adapun para penggarap diri tahap pemutusan roh dan penggarap diri lainnya, mereka hanya merasa bahwa susunannya mulai menjadi gelisah, namun mereka tidak terluka. Pada saat ini, ketiga raksasa api tidak berhenti. Mereka sekali lagi menggunakan serangan terkuat mereka. Ledakan. 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 Kali ini, susunan pelindungnya bergetar hebat. Susunan pelindung transparan itu runtuh dalam-dalam, dan semakin banyak retakan muncul di sana. Itu sudah berada pada titik bahaya. He Jinglong memuntahkan seteguk darah lagi. Auranya sudah melemah. Kali ini, bukan hanya dia, tetapi 31 kultifator tahap integrasi tubuh yang tersisa juga mengeluarkan darah dari mulut mereka. Darah para kultifator tahap pemutusan roh juga mulai melonjak, dan dampaknya secara bertahap meningkat. Tidak, 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 jika mereka melakukannya dua kali lagi, aku khawatir, aku takut susunan pelindungnya akan runtuh sepenuhnya. Tuan kota He Jinglong memegangi dadanya. Wajahnya seputih kertas, tanpa bekas darah. Jenggot putih di dadanya juga diwarnai merah oleh darahnya sendiri. Saat ini, dia adalah orang yang paling dekat dengan barisan pelindung kota Pasir Timur. Begitu susunan pelindungnya runtuh, dia juga akan ikut mati. Penguasa kota He Jinglong adalah orang dengan tingkat kultifasi tertinggi di kota Pasir Timur saat ini. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh kota Pasir Timur tidak akan mampu menahan ribuan Yumon. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mengatakan bahwa kita tidak dapat menahannya. Mereka benar-benar mengirimkan Yumon Giants yang begitu kuat. Kami tidak siap sama sekali. Jika kita melawan, kita hanya akan menunggu kematian. Mata Tian Ziming dari gerbang bintang berkilat panik. Kota Pasir Timur kita memerlukan seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan untuk bisa menahannya. Leng Rufeng dari Sekte Iblis Solitaire berkata dengan ekspresi serius. Sekarang sudah terlambat. Seorang ahli tahap melewati kesengsaraan tidak akan bisa tiba di sini tepat waktu. Zhuang Hong dari Sekte Suan Ling menggelengkan kepalanya. Hati setiap orang dipenuhi dengan keputus asaan. Yumon menyerang kota Pasir Timur tanpa peringatan apapun. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan budidaya Tuan Kota He Jinglong di tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9 dan kekuatan susunan pelindung, mereka akan mampu menahan serangan mendadak dari raksasa Yumon. Namun, mereka tidak menyangka Yumon akan datang dengan persiapan kali ini. Mereka bahkan mengirimkan tiga raksasa Yumon tahap kesengsaraan melewati tahap surga untuk menyerang kota. Patung Jian Ying dan Chen Feng adalah fondasi dari susunan pelindung. Selama bertahun-tahun, mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mempertahankan susunannya. Namun, jika mereka ingin benar-benar menahan serangan Yumon, mereka membutuhkan semua kultifator di kota untuk bekerjasama. Penggarap diri tahap kesengsaraan terlalu menakutkan. Terutama ketika ada ribuan Yumon yang terus-menerus menyerang barisan pelindung. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami susunan pelindung itu. Serangan tiga penggarap tahap kesengsaraan melewati tidak dapat dihentikan. Meskipun kota Pasir Timur memiliki banyak kultifator dengan tingkat pengolahan yang tinggi, kekuatan gabungan mereka hanya mampu menahan beberapa serangan. Ledakan. 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 Sementara 16 kultifator tahap integrasi tubuh sedang berbicara, ketiga raksasa Yumon melancarkan serangan ketiga mereka. Fluktuasi yang mengerikan menyebar ke tubuh semua orang. Setiap orang merasa seperti perahu kecil di tengah badai lautan yang sewaktu-waktu akan hancur oleh ombak. Kali ini, penguasa kota He Jinglong mengeluarkan darah dari ketujuh lubang di tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia terhuyung dua langkah dan tidak bisa lagi bertahan di udara. Dia langsung jatuh. Tuan kota. Semua kultifator tahap integrasi tubuh berteriak dengan cemas. Namun, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika He Jinglong tidak dapat menahan kekuatan ini, 31 kultifator tahap integrasi tubuh yang tersisa harus menanggungnya untuknya. Pada saat yang sama, semua kultifator tahap jiwa terputus di tembok kota memuntahkan seteguk darah. Mereka juga terluka parah. Mungkinkah surga benar-benar ingin kota pasir timur kita dihancurkan? Aura keputus asaan memenuhi udara. Awan gelap menutupi hati semua orang di kota pasir timur. Di hadapan raksasa YUMON yang menakutkan, mereka sangat tidak berarti. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Istirahatlah untukku. Raungan tiga raksasa YUMON tahap kesengsaraan yang melewati mengguncang langit. Kekuatan susunan pelindung melebihi ekspektasi mereka. Para kultifator yang mempertahankan susunannya paling banyak berada di tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9. Mereka berpikir bahwa serangan pertama akan cukup untuk menghancurkan susunan pelindung. Namun, mereka tidak menyangka bahwa susunan pelindung akan mampu menahan serangan ketiga. 819. Tuan kota He Jinglong tidak lagi memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Energi spiritual dalam tubuhnya telah sepenuhnya terkuras oleh susunan pertahanan. Meskipun dia masih sadar, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan ke-4. Sepertinya kota pasir timur benar-benar akan dihancurkan oleh YUMON. Pikiran ini terlintas di benak He Jinglong dengan putus asa. Kecuali keajaiban terjadi dan seorang penggarap tahap melampaui kesengsaraan bergegas untuk menghentikan ketiga YUMON, tiga YUMON tahap melampaui kesengsaraan akan menghancurkan susunan pertahanan dalam waktu beberapa saat. Mereka pasti akan menyerang kota pasir timur dengan YUMON dan melancarkan pertumpahan darah. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Semua penggarap bisa merasakan kiamat membayangi mereka. Mereka sangat tidak berarti di tangan ketiga YUMON. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu bencana menimpa kota. Banyak orang berteriak ngeri. Mereka semua menyesal datang ke kota pasir timur. Mereka menyesal datang ke tempat berbahaya seperti itu. Perhatian semua penggarap di kota pasir timur telah tertarik oleh tiga raksasa YUMON yang sombong di langit. Tidak ada yang menyadari bahwa dua sosok telah menghilang dari gerbang kota. Mati. Pada saat ini, tiga raksasa YUMON, yang memancarkan aura pembantaian yang kejam, mengangkat tinju dan harta magis mereka tinggi-tinggi di udara dan menghantam barisan pertahanan. Kali ini, susunan pertahanannya pasti akan hancur. Semua orang memperlihatkan ekspresi ngeri saat mereka menyaksikan serangan yang tak terhentikan itu turun. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Mereka ibarat perahu kecil di tengah amukan badai. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ombak besar menerjang mereka. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul dari lubuk hati mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, aura pembantaian yang sangat dahsyat membumbung ke langit dari pusat kota pasir timur. Aura pembantaian ini sangat mendadak. Itu seperti seberkas cahaya dingin di tengah malam. Ini membuat semua orang khawatir dan menyebabkan para penggarap merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aura ini sebenarnya sama persis dengan tiga aura pembunuh di luar kota pasir timur. Apa, mungkinkah raksasa YUMON telah menyusup ke kota pasir timur? Pikiran ini muncul di benak banyak orang. Namun, aura pembunuh kota pasir timur tiba-tiba berubah menjadi tanda misterius yang tak tertandingi di udara. Rune terus berubah di udara, terjalin menjadi prasasti yang rumit, membentuk cahaya hijau yang meledak langsung ke arai pertahanan kota. Huala! Dengan pusat dari arai pembela sebagai pusatnya, riak-riak tiba-tiba menyebar. Rune 8 trigram yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menutupi defender arai yang sudah rusak. Prasasti yang misterius dan tidak jelas bergabung ke dalam arai pembela dari waktu ke waktu, menyebabkan arai pembela bergetar. Hati semua orang menegang. Akankah defender arai mampu menahan serangan ini? Namun, tidak ada tanda-tanda retakan yang berasal dari defender arai. Sebaliknya, retakan pada arai pembela dengan cepat diperbaiki oleh kekuatan aneh, dan kekuatan ini secara bertahap menyebar ke kultifator mandiri lainnya, dengan cepat menghilangkan energi spiritual di tubuh mereka. Kekuatan ini sangat menusuk tulang, menyebabkan setiap kultifator tanpa sadar menghembuskan udara dingin. Pada saat yang sama, serangan destruktif terakhir dari tiga raksasa Yumon tahap kesengsaraan telah mendarat di arai pembela. Hati semua orang sudah berdebar-debar, yang lebih pengecut bahkan menutup mata dan menunggu kematian. Berdengung. Itu seperti sebuah mahakarya kuno, seperti genderang malam dan lonceng pagi, menggetarkan hati dan pikiran semua orang. Kesadaran semua orang berada dalam keadaan kesurupan sesaat, dan mereka bahkan tidak bisa bernapas. Namun, kali ini, tidak ada suara yang menggemparkan, dan arai pembela tidak pecah. Serangan destruktif dari tiga raksasa Yumon mendarat di arai pembela, dan aura hijau yang menutupi arai pembela melonjak dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Seperti gelombang tak berujung, ia berputar dan berputar, membentuk dua rune, satu hitam dan satu putih, yang muncul. Kedua rune ini keras tapi lembut. Mereka sebenarnya mendistribusikan kekuatan serangan ketiga raksasa Yumon secara merata ke setiap sudut arai pembela. Arai pembela hanya sedikit bergetar, dan bertahan dari serangan terakhir ketiga raksasa Yumon. Warna darah kembali ke wajah semua orang, dan mereka akhirnya bisa bernapas. Wajah semua orang dipenuhi ekstasi. Arai pembela benar-benar bertahan dari serangan itu. Ia telah bertahan dari serangan mengerikan dari tiga raksasa Yumon tahap kesengsaraan. Arai pembela, yang mereka pikir akan dihancurkan, telah bertahan dari serangan keempat. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat secercah cahaya dalam kegelapan. Mereka memandang penuh syukur pada aura pembunuh di pusat kota Dongsha. Aura itu sangat mirip dengan aura ketiga raksasa Yumon. Satu-satunya perbedaan adalah aura di pusat kota tampaknya memiliki lebih banyak spiritualitas. Meski masih menusup tulang, hawa dinginnya kini terasa sangat intim. Apa itu? Tuan kota He Jinglong sudah jatuh ke tanah. Namun, saat serangan ketiga raksasa Yumon hendak mendarat, aura hijau melindungi arai pembela yang terhuyung-huyung dan menstabilkan tubuhnya di udara. Dia terengah-engah. Meski aura di tubuhnya lemah, namun tetap terlihat jelas. Seperti para pembudidaya lainnya, dia tidak tahu dari mana aura pembunuh hijau itu berasal. Siapa itu? Menemukannya. Ketika ketiga raksasa Yumon melihat aura pembunuh yang mirip dengan mereka, mereka berteriak dengan suara rendah teredam. Namun, mereka tidak terus menyerang. Sebaliknya, mereka saling memandang dan berkata dengan dingin, aura pembunuh memang ada di sini. Aura pembunuh. Mendengar kata-kata ketiga Yumon, para penggarap kota Dongsha tidak mengerti. Namun, ketika mereka mengingat aura ketiga Yumon dan aura keempat di pusat kota Dongsha, itu memang aura pembunuh dari dewa pembunuh tertinggi. Huo Yumon melangkah maju dan berteriak, apakah kamu akan menunjukkan dirimu, atau apakah kami harus datang dan menemukanmu sendiri? Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke seluruh kota Dongsha dan mengejutkan semua pembudidaya. Mungkinkah Yumon datang ke sini hari ini hanya karena aura pembunuh di pusat kota Dongsha? Bukankah itu berarti kota Dongsha telah terkena aura pembunuh keempat? Tidak ada yang berani mengatakan dengan pasti. Setiap orang merasakan perasaan aneh setelah selamat dari bencana. Seolah-olah mereka adalah korban tak berdosa yang telah dilibatkan oleh pemilik aura pembunuh keempat dan hampir terbunuh. Di pusat kota Dongsha, Muyu berdiri di gang kosong dan menatap dingin ketiga raksasa Yumon di udara. Aura pembunuh di tubuhnya terus melonjak. Bangunan-bangunan di sekitarnya telah dihancurkan oleh arai 8 trigram yang kuat. Untuk menggunakan arai dan memulihkan spiritualitas arai pertahanan kota, dia telah mengeluarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Apakah mereka di sini untukku? Hati Muyu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, dia sangat tenang dan berpikiran jernih. Dia tahu apa yang dia lakukan. Muyu, kami telah membantu mereka menerapkan arai pemisahan ke arai pertahanan kota. Dengan kekuatan semua penggarap di kota untuk menstabilkan arai pertahanan kota, itu lebih dari cukup untuk memblokir mereka bertiga. Kamu bisa jangan gunakan kekuatan ini lagi. Suai kecil meraih tangan Muyu dan aura hangat memasuki tubuh Muyu. Muyu melirik suai kecil dan aura pembunuh itu perlahan memudar dan menghilang. Seseorang datang. Ayo pergi dari sini. Muyu melihat sekeliling. Arai miliknya telah menghancurkan tempat ini. Saat ini, banyak kultifator dari zaman jindan telah datang untuk menyelidiki situasinya. Para pembudidaya dari zaman jindan ini terlalu lemah untuk membantu, sehingga mereka hanya bisa gemetar di samping. Ketika mereka melihat aura pembunuh, merekalah yang pertama bereaksi. Muyu tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia segera meraih suai kecil dan dengan kilatan rune arai di bawah kakinya, dia meninggalkan gang. Aura pembunuh keempat menghilang secepat kemunculannya. Itu seperti kilatan cahaya, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Ketika tuan kota He Jinglong dan yang lainnya melihat aura pembunuh di pusat kota telah menghilang, mereka segera mulai khawatir. Tanpa bantuan kultifator tahap kesengsaraan itu, akan sangat sulit menghentikan ketiga raksasa Yu Meng. Ketika ketiga raksasa Yu Meng melihat aura pembunuh keempat tiba-tiba menghilang, mereka langsung marah. Mereka meraung marah dan mereka bertiga menyerang lagi. Kekuatan mengerikan sekali lagi menghantam susunan pertahanan kota. Hati semua orang berdebar kencang lagi. Tanpa bantuan kultifator misterius itu, akankah arai pertahanan kota mampu menahan serangan ketiga raksasa Yu Meng? Berdengung. Arai pertahanan kota berdesir sekali lagi, membubarkan semua serangan Yu Mon. Ekspresi lega muncul di wajah tuan kota He Jinglong. Ketika dia melihat tiga raksasa Yu Meng yang sombong tiba-tiba tidak dapat melakukan apapun terhadap arai pertahanan kota, dia tahu bahwa krisis kota Dong Xia telah berlalu. Namun, dia tetap tidak berani lengah. Dia mengeluarkan pil penyembuhan dari jubahnya dan menelannya sebelum terbang lagi untuk terus menjaga arai pertahanan kota bersama yang lain. Para pembudidaya diri lainnya akhirnya bisa bernapas lega. Mereka semua sangat senang bahwa mereka berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Pada saat ini, Rune pada arai pertahanan kota mengalir dengan sangat alami, seolah-olah ditutupi dengan lapisan air yang mengalir. Ketiga raksasa Yu Meng masih menyerang, namun setiap kali serangan Yu Mon mendarat, ia akan membubarkan seluruh kekuatannya, sangat mengurangi tekanan pada He Jinglong. Tiga raksasa Yu Meng tahap kesengsaraan tidak lagi mampu menembus arai pertahanan kota. Siapa orang itu? Ini adalah pertanyaan di hati setiap orang, termasuk Tuan Kota He Jinglong. Mengapa aura pembunuhnya begitu mirip dengan ketiga raksasa Yu Meng? Mungkinkah itu Yu Mon? Namun, jika Yu Mon yang menyelinap masuk, arai pertahanan kota pasti akan membunyikan alarm. Bahkan Yu Meng tahap kesengsaraan tidak akan bisa menyelinap masuk. Ini berarti aura dingin itu seharusnya milik seorang kultifator yang sangat kuat. Tapi siapa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Ketiga raksasa Yu Meng akhirnya menyadari bahwa terus menyerang akan sia-sia. Mereka tidak bisa memaksakan auranya keluar lagi, jadi mereka hanya bisa berhenti. Mereka melotot marah dari luar, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tepat ketika semua orang mengira mereka bisa bersantai, raksasa Yu Meng di langit meraum dengan suara rendah teredam, semua manusia di kota Dongsha, dengarkan. Jika kamu tidak menyerahkan orang itu, dalam tiga hari, kami akan mengaktifkannya kiamat lima elemen dan hancurkan semuanya. Apa? Kiamat lima elemen? 820 Ketika Yu Meng mulai menjelajahi benua tiga kali lipat, istana tiga kali lipat membagikan Slip Diok berisi informasi tentang aura Yu Meng ke seluruh kota. Banyak orang yang tidak peduli karena mereka merasa dengan adanya istana tiga kali lipat, mereka tidak perlu mengkhawatirkan Yu Meng. Namun, kebanyakan orang tahu tentang isi Slip Diok itu. Slip Diok yang diberikan oleh istana tiga kali lipat menyebutkan bahwa pemusnahan dunia lima elemen adalah seni formasi paling kuat dan destruktif yang dapat dilepaskan oleh iblis Yu Meng dari lima elemen secara bersamaan. Itu bisa dengan paksa mengubah apapun menjadi formasi lima elemen dan kemudian menghancurkannya. Bahkan susunan pertahanan benteng tidak dapat menahannya. Formasi seperti ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada Yu Mon. Dapat dikatakan bahwa mereka akan menderita banyak kerugian pada diri mereka sendiri. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan menggunakan formasi ini. Jika Yu Mon berani mengatakan hal seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan berani melakukannya. Dari kelihatannya, orang yang baru saja muncul di kota Dong Sa pasti sangat penting bagi Yu Mon. Ketiga raksasa Yu Mon itu duduk bersila di langit di atas kota Dong Sa. Semua Yu Mon berhenti menyerang dan menyebar ke sekitar tiga raksasa Yu Mon. Kemudian, mereka menyuntikkan energi Yu Mon mereka sendiri ke tubuh ketiga raksasa Yu Mon tersebut. Ketiga raksasa Yu Mon memancarkan aura pembunuh yang kuat. Api, pasir, dan logam menyatu membentuk formasi tak terlihat, langsung menyegel empat gerbang kota-kota Dong Sa. Ketiga raksasa Yu Mon itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa seluruh langit di atas kota Dong Sa telah tertutup oleh formasi ini sejak dua bulan lalu. Mereka tidak dapat terbang langsung ke kota Dong Sa. Mereka hanya bisa berjalan melewati gerbang kota. Ini berarti selama mereka menggunakan arah lima elemen untuk menutup empat gerbang kota, itu setara dengan menjebak seluruh kota Dong Sa. Wajah semua orang dipenuhi lapisan kekhawatiran. Gerbang kota disegel, dan mereka seperti kura-kura di dalam toples. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun tiba. Namun, raksasa Yu Mon tidak punya niat untuk mundur. Masih banyak raksasa Yu Mon yang melayang di langit, menunggu perintah. Ketiga raksasa Yu Mon pergi setelah meninggalkan serangkaian ancaman arogan, hanya menyisakan raksasa Yu Mon yang tersisa untuk menjaga kota. Ketiga tahap melampaui kesengsaraan yang Yu Meng telah tinggalkan. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Penguasa kota He Jinglong mengangkat sisa energi spiritualnya dan sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Pola susunan yang terpancar dari patung dewa sejati sepertinya tercetak dengan sebuah tanda dan dengan cepat menghilang ke dalam tubuh semua penggarap. Semuanya, bubar. Setelah jejak di tubuh Anda terpicu, ingatlah, apapun yang terjadi, Anda harus bergegas secepat mungkin. Suara He Jinglong terdengar sedikit lelah. Susunan pelindung kota adalah formasi susunan kuat yang menggunakan kekuatan alam sebagai fondasinya. Kekuatan alam juga mencakup manusia. Oleh karena itu, selama para kultifator ini masih berada di kota Dongsha, apapun yang mereka lakukan, mereka akan menjadi bagian dari fondasi susunan. Meskipun mereka baru saja selamat dari bencana, para kultifator di kota Pasir Timur masih merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hati mereka. Tiga raksasa Yu Mon tinggal tersisa. Mereka akan kembali dalam tiga hari. Jika raksasa Yu Mon menggunakan susunan penghancur seperti kiamat lima elemen, lalu bagaimana kota Pasir Timur akan menghadapinya? Karena kelelahan, setiap kultifator kembali ke tempat tinggal masing-masing dan mulai duduk bersila untuk mengatur pernapasan dan memulihkan luka-lukanya. Kali ini, serangan mendadak Yu Mon tidak menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Namun, banyak orang yang terluka parah, terutama Tuan Kota He Jinglong, yang memiliki basis budidaya tertinggi. Dia yang terluka paling parah. Namun, ketika semua orang pulih dari cedera mereka, sebuah pertanyaan terus berputar di benak mereka. Manusia tahap transending kesengsaraan manakah yang menjadi sumber aura pembunuhan kuat keempat saat ini? Mengapa dia tidak melangkah maju di awal ketika dia berada di tahap melampaui kesengsaraan? Apakah ketiga raksasa Yu Mon yang menyerang Kota Pasir Timur sebenarnya untuk orang itu? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti selama mereka menyerahkan orang itu, krisis Kota Pasir Timur akan terselesaikan dengan sendirinya? Malam masih panjang, namun Kota Pasir Timur terang-benderang. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk tidur. Pada saat ini, ketika Kota Pasir Timur memandang ke langit berbintang, apa yang mereka lihat bukanlah langit penuh bintang. Sebaliknya, mereka melihat api berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Cahaya api terpantul dari tubuh Tui Mon dan Jin Yu Mon, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, tapi saat ini tidak ada seorang pun yang berminat untuk menghargai pemandangan indah namun berbahaya ini. Di loka karya binatang Suan, Muyu duduk di halaman. Dia dan Suai Kecil memandang Yu Mon di langit dan berpikir keras. Suan Zengtang masih belum kembali. Cisan sedang sibuk di dapur, dan Suan Sitong ada di kamar menceritakan kepada ibunya tentang apa yang terjadi hari ini. Yu Mon pasti merasakannya saat kita membunuh Yi Fei Ying malam itu. Suai Kecil menggunakan formasi penghubung hati angin-angin dan berkata dalam pikirannya. Muyu tidak membantah apapun. Sepertinya masalah ini disebabkan oleh dia. Ketiga Yu Mon itu mungkin datang untuknya juga. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa ketiga orang itu memiliki aura membunuh seperti itu. Mungkinkah itu mereka? Suai Kecil ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Muyu tahu siapa yang dibicarakan Suai Kecil? Suai Kecil mengira tiga raksasa Yu Mon di luar adalah Luo Sang, Cheng Yan, dan Siang Nan yang dirasuki aura pembunuh. Namun, Muyu menggelengkan kepalanya. Bukan mereka. Aku yakin itu. Bagaimana Anda tahu? Suai Kecil bertanya. Intuisi. Lalu bagaimana kalau itu benar-benar mereka? Tidak. Muyu mengerucutkan bibirnya. Dia tidak punya bukti apapun, atau bisa dikatakan dia tidak mau mengakuinya. Aura pembunuh itu hampir sama dengan aura di tubuhnya. Seolah-olah mereka mengalami pembunuhan tanpa akhir. Suai Kecil tidak mengatakan apapun lagi. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Kamu tidak akan keluar dan menghadapi mereka sendirian, kan? Tidak. Muyu tidak akan begitu saja membuang nyawanya. Tingkat budidaya ketiga raksasa Yu Mon bahkan lebih kuat dari empat pemimpin klan naga yang diatemui di Raja Naga Hijau Daemon. Menurut perkiraan Muyu, tingkat budidaya mereka setidaknya berada pada tahap lima kesengsaraan. Dengan kekuatan Muyu saat ini, menghadapi tiga raksasa Yu Mon tahap kesengsaraan, bahkan jika dia memiliki aura membunuh, dia pasti akan kalah. Alasan kenapa dia mampu memblokir serangan ketiga iblis Yu Meng hari ini sebenarnya karena formasi pertahanan yang kuat dari kota Pasir Timur. Dia hanya diam-diam mengaktifkan mekanisme pertahanan seluruh formasi berdasarkan fondasi formasi pertahanan. Formasi yang dibentuk Jian Ying dan Chen Feng di berbagai kota sangat kuat. Faktanya, formasi pelindung kota sendiri punya cara untuk mendistribusikan serangan dari luar secara merata. Namun, karena suatu alasan, formasi pelindung kota-kota Dongsha telah kehilangan kemampuan ini. Seolah-olah seseorang telah menghancurkannya. Muyu hanya memperbaiki mekanisme pertahanan formasi pelindung kota pada siang hari. Jika dia tidak bertindak tepat waktu pada saat kritis, seluruh kota Dongsha akan jatuh. Namun, formasi pelindung kota terlalu kuat. Muyu tidak bisa memperbaikinya hanya dengan budidaya tahap integrasi tubuh. Jadi dia hanya bisa menggunakan aura pembunuh. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Komandan kecil bertanya. Mari kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya. Setelah Muyu menggunakan aura pembunuh, dia merasakan sesuatu di tubuhnya hancur lagi. Aura jahat di hatinya sepertinya semakin kuat. Dia sangat tidak menyukai perasaan ini. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari halaman depan. Suan Zhengtang kembali dengan wajah lelah. Dia menatap Muyu dan tiba-tiba menghela nafas. Apa yang salah? Muyu bertanya. Suan Zhengtang berkata dengan sedih, Tuan Zheng tidak punya waktu untuk meninggalkan kota Dongsha. Zheng Siuming seharusnya pergi ke Pil Kau Dronsek untuk mengambil Taishi Purple Heaven Pil tingkat 6 setelah menerima 5 juta baturoh. Namun, Yumon tiba-tiba menyerang kota Dongsha. Zheng Siuming tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa mempertahankan formasi perlindungan kota bersama para penggarap diri lainnya. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang karena segalanya telah berkembang hingga saat ini. Pergi dan obati lukamu dulu. Saya akan memikirkan cara, kata Muyu. Suan Zhengtang adalah kultifator diri tahap jiwa terpisah. Dia juga berada di gerbang kota hari ini. Karena serangan Yumon, dia juga terluka parah. Ya, Tuan Muda. Suan Zhengtang menatap Muyu dalam-dalam. Ada cahaya aneh di matanya. Dia sepertinya ingin menanyakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak menanyakannya. Muyu tahu apa yang ingin ditanyakan Suan Zhengtang. Dia telah menunjukkan aura pembunuhannya di depan Suan Zhengtang sebelumnya. Orang lain di kota Dongsha mungkin tidak tahu siapa orang itu, tapi Suan Zhengtang tahu. Malam yang panjang berlalu dengan tenang dan siang datang lagi di kota Dongsha. Cuaca hari ini sepertinya sedikit menyedihkan. Seolah-olah ada batu berat yang dimasukkan ke dalam dada setiap orang. Itu membuat mereka merasa sedikit takut bahkan ketika mereka bernafas. Yumon masih berada di luar kota Dongsha, mengamati mereka dengan iri. Tidak ada yang senang. Jumlah kultifator mandiri di jalanan secara bertahap meningkat. Ada yang terbang di udara, ada pula yang berjalan di tanah. Para penggarap diri tampaknya membuat banyak keributan dan mengganggu budidaya Muyu. Apa yang sedang terjadi? Suai kecil bangkit dari tempat tidur dengan bingung. Suara bising di luar membangunkannya dari mimpi indahnya. Dia sedang bermimpi indah. Dia memimpikannya segala jenis stick drum yang enak. Dia tidak pernah mengkhawatirkan Yumon. Di seluruh kota Dongsha, Suai kecil mungkin satu-satunya yang tidur paling nyenyak. Saya tidak yakin. Ayo keluar dan melihat. Muyu membuka pintu. Saat dia hendak meninggalkan bengkel binatang Suan, Suan Zengtang buru-buru masuk dari luar. Paman Suan, apa yang terjadi di luar? Muyu bertanya. Wajah Suan Zengtang sedikit ragu-ragu. Kemudian dia berkata, Tuan muda, saya pikir Anda sebaiknya tidak keluar. Mengapa? Muyu mengerutkan kening. Suan Zengtang berkata dengan ragu-ragu, karena, karena di luar, ada perang melawan orang yang menarik Yumon kemarin. Mata Suan Zengtang berkedip. Dia tidak berani menatap mata Muyu. Terjadi keheningan yang lama. Kamu sudah tahu, bukan? Muyu bertanya. Suan Zengtang mengangguk, tapi kemudian dia berkata dengan cemas, Tuan muda, jangan khawatir. Saya yakin Anda orang baik. Aura pembunuh yang tiba-tiba muncul di kota pasir timur kemarin sama persis dengan tiga raksasa Yumeng di luar kota. Orang lain mungkin tidak tahu dari mana aura menakutkan ini berasal, tapi Suan Zengtang sangat menyadarinya. Malam itu, ketika dia membunuh Yi Feiying, aura inilah yang membuat Suan Zengtang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tidak hanya itu, aura ini sudah muncul sekali ketika Suan Biz Workshop membunuh beberapa pemburu iblis itu. Terima kasih, Paman Suan. Muyu berjalan menuju pintu masuk loka karya binatang Suan. Dia ingin melihat situasi terkini di kota Dongsha. Suara Suan Zengtang tiba-tiba menjadi sangat serius. Tuan muda, berjanjilah kepada saya bahwa Anda tidak akan melakukan hal bodoh. Muyu terkejut. Lalu dia bertanya, Menurutmu hal bodoh apa yang akan saya lakukan? Suan Zengtang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, Tuan muda. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Aku masih harus melindungimu. Muyu tersenyum dan meninggalkan loka karya binatang Suan. Keluarga Suan Zengtang adalah batasan yang dia gunakan untuk menyeimbangkan pembunuhan di dalam hatinya. Dia tidak bisa melindungi siapapun, tapi dia pasti akan melindungi keluarga mereka. Siao Suai mengusap matanya dan mengikuti di belakang Muyu. Dia pernah membawa dua potong daging panggang dari dapur dan mengunyahnya sampai mulutnya berlumuran minyak. Sesampainya di jalan utama, terdengar keriuhan suara-suara dan segala macam makian. Katakan pada Yumon yang baik hati untuk keluar. Benar, dialah yang membahayakan kota Dongsha kita. Jika bukan karena dia, bagaimana kota Dongsha kita bisa berada dalam bahaya? Menurutku kita harus bekerja sama untuk menemukannya, menangkapnya, dan menyerahkannya kepada Yumon. Itu benar, ayo lakukan itu. Ayo kita cari penguasa kota sekarang. Kultifator mandiri yang tak terhitung jumlahnya sangat marah. Kemarin, mereka dengan jelas mendengar Tuyumeng berkata bahwa dia ingin para pembudidaya diri di kota pasir timur menyerahkan orang itu. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki niat membunuh yang mengerikan kemarin. Semua kultifator bergegas menuju istana Tuan Kota. Saat ini, mereka tidak dapat meninggalkan kota pasir timur, dan ancaman dari klan iblis Yumeng membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka ingin menyerahkan orang-orang yang diinginkan klan iblis Yumeng untuk melindungi diri mereka sendiri. Muyu akhirnya mengerti mengapa Suan Zengtang menyuruhnya untuk tidak melakukan hal bodoh. Suan Zengtang tidak ingin Muyu melangkah maju untuk melindungi kehidupan seluruh kota. Dia tidak ingin para kultifator mandiri ini diserahkan kepada Yumon untuk ditangani. Muyu berdiri di jalan ketika banyak kultifator mandiri melewatinya. Saat mereka berjalan melewatinya, mereka mengumpat tanpa henti. Setiap orang dari mereka sangat bersemangat. Mereka ingin menemukan orang yang memiliki niat membunuh keempat kemarin. Saat mereka menghadapi Yumon, semua kultifator meringkuk ketakutan. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara melarikan diri dari kota ini. Mereka tidak punya pikiran untuk menolak. Sekarang, mereka ingin menemukan orang yang telah membantu mereka dan menyerahkannya kepada Yumon untuk melindungi diri mereka sendiri. Muyu merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Dia telah membantu seluruh kota Dongsha, tetapi para kultifator ini memilih untuk mengirimnya ke kematian demi melindungi diri mereka sendiri. Dia tidak memahami hal ini. Umat manusia dan Yumon selalu menjadi musuh bebuyutan. Sejak kapan umat manusia jatuh ke titik di mana mereka harus berkompromi dengan Yumon? Mereka benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena kita kemarin, aku khawatir Yumon akan memandikan seluruh kota Dongsha dengan darah. Komandan kecil dengan marah melemparkan daging panggang itu ke tanah. Daging panggang dengan cepat diinjak-injak oleh para penggarap diri yang bersemangat. Semangat mereka digunakan untuk memikirkan cara melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah menggunakannya untuk memikirkan cara menghadapi Yumon. Muyu tetap diam. Kerumunan terus mendorong ke depan, dan dia terpaksa mengikuti arus, bergerak bersama kerumunan yang bersemangat. Terima kasih telah menonton!